Di tengah malam, patung Saintes berwarna hijau giyok muncul di pegunungan. Semua orang menatap patung itu dengan mulut ternganga. Tidak ada yang berani mengambil tindakan. Benar sekali, ini adalah patung Saintes sungguhan. Patung Saintes ini tingginya sekitar 7.000 kaki dan memiliki sosok yang anggun. Setiap tindakannya sepertinya mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Seolah-olah di hadapan patung orang suci ini, semua energi dan gerakan terlihat jelas. Semua kebenaran dipahami oleh patung orang suci ini. Yang lebih mengejutkan Luan adalah wajah dan sosok patung orang suci ini persis sama dengan milik Liu Yi. Kejutan di matanya perlahan menjadi tenang. Bahkan dia bisa merasakan teror dari Heaven Skill ini. Energi di dalam tubuhnya ditekan olehnya. Namun, meski patung Saintes yang kuat ini telah muncul, pertarungan masih jauh dari selesai. Segera, semua orang menyerang sekali lagi. Liu Yi masih bertarung satu lawan dua. Berdiri di tengah patung orang suci, Liu Yi jelas sedikit terengah-engah. Namun, matanya dipenuhi tekat. Jika ada yang mengamati dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa ada garis hijau giyok tambahan pada pedang suci di tangan Liu Yi. Garis ini terhubung ke meridian Liu Yi. Di atas glabela Liu Yi, ada tambahan helai rumput hijau. Di kejauhan, para guru surgawi dengan atribut angin dan bumi saling bertukar pandang. Atribut angin, guru surgawi menganggupkan kepalanya sedikit sebelum menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Seketika, dua bila angin sepanjang ribuan kaki menebas leher patung Saintes. Pada saat yang sama, guru surgawi dengan atribut bumi meraung saat dia mendesak Dewa Sekte Langit dan Bumi di depannya untuk berlari menuju patung orang suci. Melawan bila angin dan serangan Dewa Sekte Langit dan Bumi, mata Liu Yi menjadi dingin. Dia mengangkat pedangnya dan seketika, patung Saintes mengangkat pedangnya dan menebas bila angin hingga terpisah, menyebabkan ledakan besar. Setelah itu, patung orang suci mengulurkan tangan kirinya dan meraih tangan Dewa Sekte Langit dan Bumi. Ledakan Melawan pukulan kekuatan penuh dari Dewa Sekte Langit dan Bumi, patung orang suci bahkan tidak mundur satu langkah pun. Sebaliknya, dia menebas dengan pedang di tangan kanannya. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada lengan kanan Dewa Langit dan Bumi. Bam! Lengan kanan Dewa Sekte Langit dan Bumi dipotong dengan rapi. Pertahanan yang kuat dari guru surgawi atribut bumi sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan satu pedang. Hal ini mengejutkan guru langit bumi di kejauhan. Dia bisa merasakan bahwa itu bukan karena tajamnya pedangnya, tapi karena racun pada pedang yang dapat menghancurkan kekuatan. Saat patung orang suci hendak menebas Dewa Sekte Langit dan Bumi, ledakan angin guru surgawi dengan atribut angin telah tiba di depan patung orang suci. Jika diberi pilihan, Liu Yi tetap memutuskan untuk menggunakan pedangnya untuk bertahan dari serangan tersebut. Setelah serangkaian ledakan keras, patung orang suci terpaksa mundur dua langkah, dan karena itu, Dewa Sekte Langit dan Bumi juga terselamatkan. Di kejauhan, Luan dan Yao menyaksikan pertarungan Liu Yi saat mereka bertarung. Tidak peduli apa, Liu Yi hampir tak terkalahkan setelah kemunculan patung orang suci. Hanya masalah waktu sebelum dia mengalahkan lawannya. Tidak ada yang perlu mereka khawatirkan. Yao Yao mengangkat tangannya, dan setelah menggunakan Immortal Ki berwarna pelangi untuk meledakkan serangan musuh satu demi satu, dia melihat ke arah tiga orang yang tidak jauh dari sana. Dia juga ingin mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Apapun yang terjadi, masalah ini tidak dapat dilanjutkan. Dia langsung mempererat cengkramannya pada staff abadi, dan pancaran warna pelangi di sekujur tubuhnya menjadi lebih terang dan lebih elegan. Jubah putihnya berkibar, dan matanya menjadi jernih. Auranya terus meningkat. Adegan ini membuat ketiga musuh terkejut. Setelah bertukar pandang, mereka buru-buru menggunakan seni surga mereka pada Yao Yao. Puncak dari tingkat ketujuh adalah guru surgawi atribut api, pertengahan dari tingkat ketujuh adalah guru surgawi atribut petir, dan awal dari tingkat ketujuh adalah guru surgawi atribut air. Guru surgawi atribut petir dan atribut air terus menerus menyerang Yao Yao, namun serangan ini tidak berarti apa-apa bagi Yao Yao. Namun, meski dia memblokirnya, itu tetap akan menghabiskan energinya. Apa yang dilakukan kedua guru surgawi ini sangat sederhana, dan itu adalah untuk mengulur waktu bagi guru surgawi atribut api. Guru surgawi atribut api terus menerus mengumpulkan energi di udara. Jelas sekali bahwa dia sedang mempersiapkan sesuatu yang menggemparkan. Setiap guru surgawi tingkat ketujuh akan memiliki kartu truf yang sangat kuat yang tidak dapat diremehkan. Penggabungan atribut petir dan atribut air akan menyebabkan kekuatan serangan melebihi kekuatan kedua atribut tersebut. Petir dan air terjalin membentuk cambuk lembut sepanjang 10-300 kaki yang menyerang Yao Yao. Namun, Yao Yao hanya sedikit mengangkat staf abadinya, dan pancaran warna pelangi langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu bertabrakan dengan setiap lightning dan water soft whip, dan semuanya hancur. Pada saat ini, guru surgawi atribut api di langit akhirnya selesai mengumpulkan energi. Dia berteriak kepada dua guru surgawi di sampingnya, Minggir, serahkan padaku. Kedua guru surgawi mendengarnya dan segera berhenti, dan memandang rekan mereka. Mereka melihat bahwa fluktuasi energi di sekitar guru surgawi atribut api telah menjadi tidak stabil sampai batas tertentu, seolah-olah akan meledak kapan saja. Bahkan guru surgawi tingkat ke-7 tidak mampu menekan kekuatannya sendiri. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan ini. Guru surgawi atribut api mati-matian menekan dan mengendalikan seni surga ini. Sebenarnya menggunakan seni surga ini juga sangat beresiko baginya. Untungnya, dia berhasil. Sejak dia berhasil, dia memiliki keyakinan mutlak. Seni empat hantu, ekspresi guru surgawi atribut api sangat ganas. Dia tiba-tiba berteriak, api hantu setan. Gemuruh. Sebuah ledakan mengejutkan muncul di langit. Dalam sekejap, empat nyala api keluar dari tubuh guru surgawi tingkat ke-7. Mereka berbentuk seperti hantu dari neraka. Dalam sekejap, dunia dipenuhi dengan ratapan dan lolongan, seolah dipenuhi jeritan neraka. Ini bukanlah empat serangan api biasa, melainkan membawa kekuatan penekan dari konsep tersebut. Aura menakutkan langsung memenuhi pegunungan di sekitarnya. Api merah tua dan kuning tua membuat keempat api itu terlihat sangat menakutkan. Terlebih lagi, setiap apinya berbentuk hantu. Keempat hantu itu masing-masing panjangnya 4.000 kaki. Mereka membuka tangan dan mulut mereka, seolah-olah mereka bisa melahap dan menghancurkan semua kehidupan. Bahkan kedua rekan guru surgawi atribut api gemetar ketika mereka merasakan aura pemusnahan nirwana. Jika gerakan ini mengenai mereka, mereka tidak akan mampu melawan dan akan terbunuh seketika. Pergi. Guru surgawi atribut api membuka mulutnya dan berteriak, pembuluh darah di wajahnya menyembul. Gemuruh. Empat api hantu meletus, dan semuanya langsung menuju ke Yao Yao. Melihat api hantu nirvanik yang memenuhi langit, mata Yao Yao menyipit. Dia adalah orang sengoku. Hanya kehidupan yang bisa menyelamatkan dunia, bukan kematian. Keempat api hantu itu sangat cepat, tapi Yao Yao dengan lembut mengangkat tangannya, seolah dia tidak sedang terburu-buru. Dia melepaskan tangannya, dan staf abadi melayang dari tangannya. Dia mengangkat kedua tangannya di depan dadanya, dan staf abadi melayang di antara telapak tangannya. Dalam namaku, sucikan langit dan bumi. Atas namaku, berikan kehidupan. Gemuruh. Keempat api hantu itu langsung menelan Yao Yao. Keempat tangan api hantu itu mencengkeram Yao Yao, seolah-olah mereka akan mencabik-cabiknya. Namun, pemandangan mengejutkan muncul. Keempat tangan api hantu semuanya berhenti tiga kaki dari Yao Yao. Tidak peduli seberapa kerasnya mereka berusaha, mereka tidak dapat maju lebih jauh. Dalam delapan tangan, cahaya pelangi di sekitar Yao Yao menjadi semakin menyilaukan dan terang. Cahaya terang ini bahkan tidak bisa menutupi tangan api hantu itu. Tidak hanya meluap dari delapan tangan, bahkan dengan paksa mendorong delapan tangan itu menjauh. Bagaimana ini mungkin? Guru surgawi atribut api terkejut. Dia buru-buru mendesak keempat api hantu untuk menekan cahaya pelangi. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa menghentikan cahaya pelangi yang meluap. Kedelapan tangan itu dengan paksa didorong menjauh oleh cahaya pelangi. Apalagi cahayanya semakin terang. Tidak hanya telapak tangan, bahkan dadah keempat api hantu pun diwarnai dengan cahaya pelangi. Lebih penting lagi, cahaya pelangi tidak sesederhana kelihatannya. Guru surgawi atribut api terkejut saat mengetahui bahwa aura kematian dari empat api hantu dengan cepat melemah seolah-olah sedang dilemahkan oleh semacam kekuatan. Bagaimana ini mungkin? Guru surgawi atribut api panik. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lawannya tidak takut dengan api hantu, tapi dia takut dengan cahaya pelangi. Tidak, aku harus beralih ke orang lain. Wanita ini kebetulan melawan kekuatanku. Guru surgawi atribut api tiba-tiba meraum di langit. Dia berteriak di dua medan perang lainnya, apakah ada yang mau bertukar dengan saya? Mengalihkan. Setelah berteriak, guru surgawi atribut api buru-buru menarik keempat api hantu untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Pada saat keempat gumpalan Willow, Dewis menghilang, kekuatannya juga akan terkuras. Dia tidak bisa menyanyiakan kekuatannya di sini tanpa alasan. Namun, dia ingin mundur, tapi Yao tidak memberinya kesempatan. Menghadapi empat api hantu yang keluar darinya, Yao menyilangkan tangan di depan dadanya. Lalu, dalam sekejap, staff abadi melesat. Di bawah bimbingan staff abadi, semua cahaya pelangi berubah menjadi pelangi yang menembus langit malam. Itu menerangi seluruh langit malam dan terbang menuju empat api hantu. Cahaya pelangi bahkan lebih cepat lagi. Terutama di bawah bimbingan staff abadi, itu tak terkalahkan. Ia mengejar empat api hantu dan dengan cepat menembusnya. Bang, 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 bang. Cahaya pelangi memasuki tubuh ke empat api hantu. Kemana pun ia melewatinya, tubuh api hantu itu langsung diselimuti oleh cahaya pelangi dan langsung hancur dan meledak. Gemuruh. Engah. Guru surgawi atribut api memuntahkan setegup darah. Ia terluka parah bahkan jatuh dari langit. Di tengah ledakan dahsyat tersebut, Yao masih berdiri di tempat yang sama. Dia mengulurkan tangan ke arah ledakan. Suara mendesing. Dengan baik. Staff abadi mantra atas menembus api ledakan dan kembali ke telapak tangannya. 1352 Di kejauhan, Luan melihat kedua medan perang Yao dan Liu Yi. Dan akhirnya bersantai. Lawan Yao dan Liu Yi pasti akan kalah, dan dia tidak perlu selalu bersiap untuk mundur dan membantu. Karena hanya masalah waktu sebelum Yao dan Liu Yi menghabisi lawan mereka, dia tidak ingin terlalu lambat. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ledakan. Megalosaurus merah yang dilepaskan oleh Dragon Fire Art meledak di langit, memisahkan ketiganya dari Luan. Sosok Luan berdiri di bawah bulan yang cerah. Karena sinar bulan, hanya sepasang mata merah yang terlihat jelas. Tiga orang di kejauhan sedikit terengah-engah, dan mereka terkejut saat melihat ke arah Luan. Seorang guru surgawi tingkat menengah tingkat tujuh sebenarnya mampu bertarung dengan puncak tingkat tujuh, tingkat akhir tingkat tujuh, dan tingkat awal tingkat tujuh dengan mudah. Kekuatan seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Jika itu terjadi di masa lalu, bahkan jika seseorang bersumpah demi surga, mereka tidak akan mempercayainya. Mata merah, aura, api, es, dan kekuatan anak ini, tanpa kecuali, semuanya sangat kuat. Ada juga teknik pertarungan yang menakutkan. Mereka bahkan merasa konsumsi energinya jauh lebih besar dibandingkan lawannya. Mereka sepenuhnya ditipu oleh orang ini. Tanpa rasa khawatir, Luan hanya menatap ketiga orang itu dengan mata merahnya. Atribut kayu tahap awal tingkat tujuh, guru surgawi berada di belakang, dan tidak mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dua guru surgawi lainnya juga terlindungi dengan baik, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan mereka. Karena hal seperti ini sulit dilakukan, dia tidak mau melakukannya lagi. Dia hanya ingin membuat atribut kayu ini tidak dapat disembuhkan oleh guru surgawi. Di kejauhan, Gao Liwen juga memperhatikan bahwa dua medan perang lainnya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia juga ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat agar dia bisa membantu. Oleh karena itu, dia segera berkata kepada guru surgawi atribut api di sampingnya, jika kita hanya menggunakan serangan seni surgawi, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Seranglah denganku dan akhiri pertempuran dengan cepat. Atribut api, guru surgawi segera mengangguk. Api di tubuhnya langsung meledak, dan auranya meroket. Jelas sekali dia menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Kekuatannya sebenarnya mendekati puncak level 7. Pergi, teriak Gao Liwen. Petir memenuhi armor logamnya, dan dia menyerang ke arah luan bersama dengan atribut api, guru surgawi. Melihat kedua orang ini bergegas mendekat, mata luan sedikit menyipit, dan jejak aura kematian muncul di mata merahnya. Di kejauhan, guru surgawi dengan atribut kayu menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, cabang-cabang pohon besar menyebar di udara, menyelimuti dua orang di depannya, luan, dan bahkan dirinya sendiri dalam ruang yang panjang dan lebarnya 3.000 kaki, tidak memungkinkan luan untuk melarikan diri. Meskipun kekuatan pertahanan ruang ini tidak berarti apa-apa bagi luan, ia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Suara mendesing. Suara mendesing. Gao Liwen dan guru surgawi atribut api bergegas ke depan luan. Kekuatan fisik mereka terlalu besar, lebih kuat dari seni surga manapun yang bisa mereka keluarkan. Atau lebih tepatnya, kekuatan fisik mereka telah melampaui kekuatan seni surga manapun yang dapat mereka gunakan. Keduanya sangat cepat, begitu cepat sehingga luan harus memprediksi pergerakan mereka untuk mengimbanginya. Suara mendesing. Luan dengan cepat mundur dan menghindari pukulan Gao Liwen. Pada saat yang sama, dia membalikkan tubuhnya secara horizontal dan menghindari tendangan samping guru langit api. Keduanya terlalu cepat, jadi luan hanya bisa mengelak untuk sementara. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan Wrat of the Ocean. Luan bahkan tidak berani menerima serangan pihak lain dengan tubuh fisiknya. Dia langsung memegang dua Frostfire Blades di tangannya. Ketika serangan Gao Liwen berikutnya datang, dia menghindar dan langsung menusuk tulang rusuk Gao Liwen. Meskipun Gao Liwen percaya bahwa pihak lain tidak dapat menembus pertahanannya, dia takut dengan kekuatan apinya. Dia segera memblokirnya dengan pelindung lengannya dan menyerang ke arah Luan pada saat yang bersamaan. Gao Liwen dikelilingi oleh kekuatan guntur dan kilat. Di sisi lain, pukulan Guru Surgawi Atribut Api telah diarahkan ke punggung Luan. Mata Luan tenang. Dia langsung menutupi tubuhnya dengan deep ice untuk memblokir kekuatan guntur dan kilat. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menghindari serangan Guru Surgawi Atribut Api. Saat dia menghindar, api di sekitar tubuh Luan menyala terang dan dengan cepat meledak ke segala arah. Meskipun itu hanya api murni, Guru Surgawi Atribut Api tidak berani tinggal terlalu lama. Jika tidak, apinya tidak akan mampu menahan api lawan dan dia hanya bisa mundur sementara. Gau Liwen juga meningkatkan kekuatan guntur dan kilatnya untuk memblokir api. Memanfaatkan celah ini, Luan langsung meraih lengan Gau Liwen dan menggunakan momentum ke depan lawan untuk melemparkan Gau Liwen ke atas bahunya. Dalam sekejap, Gau Liwen diusir. Bang! Sebuah lubang langsung meledak di ruang yang dibentuk oleh cabang-cabang tubuh kuat Gau Liwen. Tubuh Gau Liwen meledak secara eksplosif. Di sisi lain, Guru Surgawi Atribut Api telah bergegas ke depan Luan lagi. Dia melayangkan pukulan ke arah Luan, yang masih di udara dan kaku akibat lemparan tadi. Namun, yang mengejutkan Master Surgawi Atribut Api adalah lawannya tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia langsung membentuk balok es di depannya dan melakukan serangan langsung. Bahkan jika esnya anehnya tidak bisa dipecahkan, dampaknya masih terlalu berat untuk ditanggung oleh lawan. Melihat ini, Guru Surgawi Atribut Api mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melancarkan pukulan. Bang! Es itu tidak tegak lurus dengan tinjunya. Sebaliknya, ada sudut tertentu. Dalam sekejap, tubuh Luan terlempar, tapi arahnya persis ke lubang yang baru saja dilewati Gao Liwen. Suara mendesing. Luan langsung menuju sosok Gao Liwen. Guru Surgawi Atribut Kayu dan Guru Surgawi Atribut Api di belakangnya terkejut dan ingin mengejarnya. Namun, saat Luan bergegas keluar dari ruang pepohonan, dia telah melepaskan api suci surga ke-9 dalam jumlah besar dan menyalakannya sepenuhnya. Ledakan! Dalam sekejap, ruang persegi pepohonan berubah menjadi ruang api dan menghalangi keduanya sejenak. Gao Liwen tidak terluka. Setelah menstabilkan tubuhnya di udara, dia melihat pemandangan ini dan melihat Luan bergegas ke arahnya dengan cepat. Untuk beberapa alasan, dia sebenarnya memiliki niat untuk mundur. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Begitu dia mundur, pertarungan ini akan gagal total dan dia tidak akan bisa mendapatkan item tersebut. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan anak tingkat 7 tingkat menengah 1 lawan 1. Sarung tangan di tangannya tiba-tiba bersinar dan membentuk bilah di bagian luar. Melihat ini, Luan tidak peduli sama sekali dan langsung bergegas menuju Gao Liwen. Melihat ini, Gao Liwen mengayunkan tangannya keluar, ingin memotong tubuh Luan menjadi tiga bagian. Namun, Luan, yang sedang terbang ke depan, tiba-tiba bergerak ke samping dan langsung melewati celah di antara kedua bilahnya. Jarak antara kedua bilahnya sangat kecil dan benar-benar melewati tubuh Luan. Untuk melewatinya, Luan bahkan menghilangkan deep ice di permukaan tubuhnya. Jika dia tidak mengendalikannya dengan akurat, itu sama saja dengan dia menabrak pedang dengan seluruh kekuatannya. Gao Liwen langsung melebarkan matanya. Lawannya akan berani melakukan ini, dan dia benar-benar tidak menyangka lawannya akan berhasil. Bang! Luan menendang dada Gao Liwen dengan keras. Seketika, tubuh Gao Liwen terbang mundur dan menabrak gunung di kejauhan. Bang! Tubuh Gao Liwen langsung tenggelam ke dalam gunung setinggi tiga ribu kaki dan menabrak setengahnya dalam sekejap mata. Saat Gao Liwen hendak menstabilkan tubuhnya, Luan telah bergegas masuk melalui lubang dan sekali lagi muncul di hadapannya. Menggunakan belatinya untuk memblokir pedang Gao Liwen, dia langsung menginjak kaki kanan Gao Liwen. Tubuhnya langsung menabrak bagian depan Gao Liwen. Lutut Luan dengan keras membentur tulang rusuk dan tulang kaki Gao Liwen. Mengangkat kedua tangannya, dia dengan kejam menusukkan belatinya ke dada Gao Liwen. Gemuruh! Kedua tubuh mereka langsung melesat keluar dari sisi lain gunung, namun dalam sekejap, mereka menabrak gunung lain. Tujuh sampai delapan gunung ditembus keduanya. Karena benturan kekuatan mereka, gunung-gunung ini bergetar hebat dan mengeluarkan tanda-tanda runtuh. Serangan Luan tidak terjadi secara acak. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia menggunakan belatinya, akan sulit untuk menembus armor Gao Liwen. Apa yang ingin dia lakukan sederhana saja, yaitu menemukan celah. Menemukan momen ketika Gao Liwen kehilangan semua perlawanan, seperti sekarang. Setelah terus-menerus diserang oleh Luan, Gao Liwen benar-benar linglung. Tangan dan kakinya tidak lagi tahu bagaimana menyerang atau bertahan, seolah semua yang dilakukannya salah. Gerakannya menjadi semakin kacau, dan akhirnya, sebuah celah besar muncul. Menghadapi pembukaan ini, Luan akhirnya mendapat kesempatan untuk menggunakan teknik surga miliknya. Kemarahan lautan. Telapak tangan Luan tercetak di pelindung dada Gao Liwen. Es melonjak dengan ganas. Jika Gao Liwen tidak bingung, dia mungkin akan buru-buru menggunakan kekuatannya untuk mendukung ruang dan mundur secara eksplosif untuk membuka jarak. Tapi sekarang, dia tidak melakukannya. Dia hanya bisa menyaksikan es itu meledak. Dalam sekejap, es setinggi seratus kaki meledak dari gunung dan menghantam sisi gunung dengan keras. Es membungkus seluruh tubuh Gao Liwen, tanpa meninggalkan celah. Gao Liwen benar-benar beku oleh es dan tidak bisa bergerak sama sekali. Satu jatuh. Luan tiba-tiba berbalik. Musuh dengan atribut api akhirnya menyusulnya dan meninju ke arahnya. Tapi dia tidak takut. Dia juga berbalik dan meninju. Kekuatan api suci surga ke-9 dan tulang naga meletus pada saat bersamaan. Bang! Keduanya bertabrakan dengan kekuatan penuh. Di bawah dampak yang sangat besar, keduanya memuntahkan setegup darah pada saat bersamaan. Tubuh Luan dan lapisan esnya dihempaskan ke gunung bersama-sama. Otot lengan kanannya mati rasa bahkan bengkak. Namun, lawannya malah lebih sengsara. Di bawah pilihan Luan, tinju keduanya tidak sepenuhnya tinju melawan tinju, tetapi buku jari melawan buku jari. Itu benar-benar pertarungan antar tulang. Namun, Luan memiliki kaisar tulang naga yang paling sulit di dunia. Bagaimana lawannya bisa dibandingkan? Dalam sekejap, atribut api pada telapak tangan dan tulang lengan kanan guru surgawi patah inci demi inci. Lengan kanannya lumpuh di tempat. 1353. Gemuruh. Dengan satu pukulan, tubuh master atribut api terbang dan menghantam beberapa gunung sebelum berhenti. Gunung-gunung yang berulang kali dihantam runtuh dan bumi berguncang. Lengan kanan master atribut api itu hampir lumpuh. Kecuali jika dia segera dirawat oleh ahli penyembuhan, meskipun dia meminum pil, itu tidak akan banyak gunanya. Pada saat ini, master atribut kayu akhirnya bergegas ke belakang master atribut api. Melihat situasinya, dia terkejut dan ingin mengobatinya, tetapi Luan sudah bergegas mendekat. Menghadapi Luan, mereka berdua tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi ketakutan. Di bawah langit malam, pertempuran lainnya juga terus berlanjut. Liuyi berdiri di patung orang suci. Patung Saintes memegang pedang dan menebas secara horizontal. Dalam sekejap, lampu hijau tua menyebar dan membelah enam gunung menjadi dua, runtuh dengan ledakan keras. Master atribut angin dan master atribut bumi tidak dapat melawan di bawah serangan patung Saintes dan hanya bisa menghindar kemana-mana. Keduanya terpaksa mengungsi kedua arah. Adapun Dewa Sekte Langit dan Bumi, dia telah dipotong-potong oleh patung orang suci. Mereka berdua sudah lama kehilangan semangat untuk berurusan dengan Liuyi dan ingin lari. Namun, mereka tidak bisa lari, jika tidak, mereka akan menjadi pembelot. Keduanya mengatupkan gigi dan bertahan, membayangkan dua kelompok lainnya bisa mengakhiri pertempuran lebih awal dan datang membantu mereka. Namun, serangan patung Saintes semakin ganas. Setiap pedang akan meninggalkan lampu hijau di udara. Lampu hijau mengandung racun. Siapapun yang menyentuhnya akan mati dan vitalitasnya akan tersedot dan berubah menjadi bagian dari pedang suci. Namun, memang sedikit merepotkan bagi Liuyi untuk membunuh kedua orang ini. Lagipula, sebagian besar master surga level 7 menggunakan seni surga mereka. Untuk membunuh lawan, mereka harus menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar dari lawan. Jika tidak, lawan setidaknya bisa melarikan diri. Terutama master atribut angin yang sangat lincah, bahkan lebih sulit untuk membunuhnya. Mempertahankan patung orang suci juga menjadi beban bagi Liuyi. Dia tidak bisa melanjutkannya lebih lama lagi. Dia mengerutkan kening. Tampaknya menggunakan patung Saintes saja tidak cukup. Dia harus menang dengan satu gerakan. Maka, patung Saintes yang terus-menerus mengayunkan pedangnya tiba-tiba berhenti. Master atribut angin dan master atribut bumi yang melarikan diri juga tercengang. Mereka segera berkumpul dan melihat patung besar Saintes sambil terengah-engah. Mereka tidak tahu kenapa patung Saintes berhenti, tapi mereka akhirnya menghela nafas lega. Apa yang harus kita lakukan? Guru Langit Bumi bertanya dengan cemas, saya rasa Tuan Muda Kedua tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, kita semua mungkin mati di sini. Guru Surgawi atribut angin mengertakkan gigi, berpikir sejenak, dan berkata, mengapa kita tidak kembali ke ibu kota kekaisaran dan memberitahu Presiden tentang situasi di sini. Kedua Tuan Muda itu terluka parah. Jika kita melarikan diri kembali untuk memberitahu Presiden, kita tidak boleh dianggap pembelot. Ketika Guru Surgawi atribut bumi mendengar bahwa dia akan pergi, dia segera menganggup dengan penuh semangat. Pertarungan malam ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang menyangka makam perampok langit akan berakhir seperti ini. Kekuatan sebenarnya dari ketiga Guru Surgawi tingkat tujuh ini masing-masing lebih kuat dari yang lain, menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa. Kalau begitu ayo pergi, kata Guru Surgawi atribut bumi dengan cepat. Aku harus menyiapkan susunannya terlebih dahulu, kata Master Langit Angin dengan suara berat. Bantu aku memblokirnya sebentar. Aku akan cepat. Ekspresi Guru Surgawi atribut bumi berubah jelek ketika dia mendengar ini, tetapi dia hanya bisa menganggup. Dia menoleh untuk melihat patung perawan suci di kejauhan. Sekalipun dia harus berusaha keras, dia harus mengulur waktu. Liu Yi, yang berada di dalam patung perawan suci, memandang kedua orang di kejauhan dengan ekspresi serius. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia tidak ingin kalah, terutama pada wanita Luan. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan langsung menarik pedang panjang itu kembali. Cahaya pada pedang perawan suci tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat seolah-olah ruang itu akan runtuh. Guru Surgawi atribut bumi di kejauhan terkejut saat melihat ini. Dia dengan cepat menyilangkan lengan di depannya, lalu membungkuk dan meraung. Dalam sekejap, enam gunung di sekitarnya dan gunung-gunung yang hancur semuanya meledak. Batu-batu besar dari enam gunung dengan cepat naik ke udara, dengan cepat menyelimuti dirinya dan Guru Surgawi atribut angin. Ledakan, ledakan. Pembuluh darah di tubuh Guru Surgawi atribut angin pecah. Kenam gunung itu berkumpul dan terus berkumpul. Mereka juga saling menekan, menyusut dalam ukuran dan kepadatan. Pada akhirnya, mereka membentuk gunung besar yang lebih keras dari logam. Gunung ini tingginya 40 ribu kaki, seperti batu besar yang menembus tanah dari langit. Guru Surgawi atribut bumi, yang berada di dalam batu besar, akhirnya menghela nafas lega. Dia berlutut di tanah dan terengah-engah. Teknik Surgawi ini hampir mengosongkan roda takdir terakhirnya. Ini adalah teknik Surgawi pertahanannya yang paling kuat. Itu juga merupakan teknik rahasia yang disebut, lulus langit dan bumi. Langit dan bumi adalah hal yang paling sulit dan paling kekal. Itu juga menunjukkan betapa kuatnya teknik rahasia ini. Bagus sekali. Guru Surgawi atribut angin berkata, saya hampir selesai. Besiaplah untuk berangkat. Guru Surgawi atribut bumi sangat senang ketika dia mendengar ini. Dia segera bangkit dari tanah dan berdiri di belakang Guru Surgawi atribut angin. Pada saat ini, lampu hijau tiba-tiba melintas di langit. Patung Holy Maiden memegang pedang Holy Maiden yang panjangnya 4 ribu kaki dan ditusuk lurus ke depan. Pedang perawan suci bersinar terang, dan ada aura kehancuran. Hidup dan mati menyatu. Bahkan ruangnya seakan runtuh. Ledakan. Pedang perawan suci menusuk ke celah langit dan bumi. Seketika, jalur langit dan bumi bergetar. Batuan besar di permukaan beterbangan kemana-mana. Itu tidak bisa menghentikan pedang perawan suci sama sekali. Tubuh Guru Surgawi atribut bumi langsung menegang. Matanya melebar dan menjadi merah. Dia benar-benar tidak menyangka heaven and earth pass miliknya akan dipatahkan oleh lawan. Bahkan jika lawannya berada di tahap akhir level 7, dia hanya berada di tahap tengah level 7. Perlu waktu lama untuk menerobos. Guru Surgawi atribut angin juga panik. Hanya tersisa seperenam dari susunannya. Tidak peduli apapun, jalur langit dan bumi ini harus bertahan. Namun, susunan di depan pedang perawan suci runtuh. Cahaya pedang perawan suci menembus mereka berdua. Aura pedang itu langsung menembus jalur langit dan bumi yang besar. Lampu hijau itu seperti pelangi. Ia melintasi langit malam dan terbang ke kejauhan. Di tengah atribut langit dan bumi, tubuh Guru Surgawi diliputi cahaya hijau. Mereka benar-benar tidak menyangka jalur langit dan bumi akan bisa ditembus begitu cepat. Hanya ada sedikit susunan yang tersisa. Itu langsung hancur setelah dilalap lampu hijau. Di bawah lampu hijau, keduanya hanya merasakan ruang di sekitar mereka runtuh. Tubuh mereka juga dipisahkan. Dalam situasi di mana mereka tidak berdaya, keduanya mulai terpecah. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kesadaran keduanya hanya bertahan dalam keputus asaan sesaat sebelum benar-benar menghilang. Tubuh mereka berubah menjadi bubuk dan terbang bersama lampu hijau. Dua napas kemudian, lampu hijau menghilang. Patung perawan suci di sekitar Liu Yi langsung meledak, berubah menjadi lampu hijau dan menghilang. Terakhir, Liu Yi juga menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa. Dia perlahan turun dari langit, dan akhirnya berdiri di atas reruntuhan. Melihat pertahanan raksasa setinggi 40 ribu kaki di depannya, Liu Yi menghela nafas panjang. Tidak peduli apa, dia cukup beruntung tidak mengecewakan Luan. Di sisi lain, pertarungan Yao berakhir dengan sangat cepat. Kekuatan Yao berada di puncak guru surgawi tingkat 7. Bahkan mereka bertiga bukanlah lawannya. Selain itu, dia juga memiliki staff abadi yang ditakuti oleh klan Hachiko. Tidak lama setelah Liu Yi menggunakan patung perawan suci, dia membunuh lawan puncak level 7. Setelah beberapa gerakan lagi, dia membunuh guru surgawi tingkat menengah level 7. Luan telah mengajarinya bahwa ketika melakukan sesuatu, seseorang harus menghilangkan sumber masalahnya. Meskipun Yao baik hati dan tidak mau membunuh, dia tidak akan melanggar kata-kata Luan. Namun, Yao tidak melakukan tindakan terhadap orang terakhir dari ketiganya. Ini karena orang ini bukanlah guru surgawi biasa, tetapi salah satu dari dua tuan muda kamar dagang Guang Yu, Gao Li Wu. Gao Li Wu tidak punya kekuatan untuk melawan di depan Yao. Setelah Liu Yi melukainya dengan parah, dia mengikatnya dengan energi abadi. Dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah berurusan dengan mereka bertiga, dia menoleh untuk melihat Luan. Pada saat ini, pertarungan Luan juga telah berakhir. Master Langit Api dan Master Langit Kayu dibunuh olehnya. Hanya Gao Li Wen yang tersisa di dalam es. Pada titik ini, hanya dua bersaudara, Gao Li Wen dan Gao Li Wu, yang tersisa dari delapan guru surgawi tingkat tujuh. Luan dan dua lainnya berkumpul, dan mereka juga diikat oleh dua bersaudara. Setelah dibekukan oleh Deep Eyes, pembuluh darah Gao Li Wen hampir membeku, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Energi dingin yin yang ekstrim bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Gao Li Wen. Setelah menangkap mereka berdua, Luan tidak terburu-buru menangani mereka. Dia tidak bisa membunuh mereka sekarang. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada si cantik yang, dia masih punya modal untuk bernegosiasi. Namun, ternyata dia terlalu banyak berpikir. Setelah tiga nafas, susunan teleportasi menyala di langit. Seseorang keluar dari sana. Orang yang keluar tidak lain adalah si cantik yang. Si cantik yang telah meninggalkan susunan teleportasi ketika dia pertama kali datang ke sini, jadi dia bisa langsung kembali. Ketika dia melihat Luan dan dua orang lainnya menunggunya di reruntuhan pegunungan, dia menghela nafas lega. Dia segera datang ke depan Luan dan berkata, apakah semua orang terluka? Kami baik-baik saja. Luan menggelengkan kepalanya dan bertanya, bagaimana dengan dua guru surgawi tingkat delapan? Mereka berdua sudah mati. Si cantik yang berkata, keduanya cukup mampu. Butuh beberapa waktu bagiku. Kematian dua guru surgawi tingkat delapan membuat tubuh Luan dan Liu Yi gemetar. Master surgawi level delapan jauh lebih jarang daripada master surgawi level tujuh. Mereka juga lebih kuat. Mereka tidak menyangka mereka akan mati begitu saja. Bagaimana dengan kedua orang ini? Si cantik yang memandangi dua orang yang diikat oleh Ki Abadi di tanah dan bertanya pada Luan, bagaimana kita menghadapinya? Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Liu Yi dan berkata, bagaimana menurutmu? 1354 Di bawah sinar bulan yang cerah, di reruntuhan Gunung Tandus, Luan dan ketiga wanita itu berdiri bersama, sementara Gao Li Wen dan Gao Li Wu diikat dan duduk di tanah. Sejujurnya, Gao Li Wen dan Gao Li Wu juga menganggap Liu Yi sangat cantik. Jika dia wanita biasa, mereka berdua pasti sudah mengambil tindakan. Sekalipun Liu Yi hanya presiden kamar dagang Al-Qaeda, mereka tetap akan mengambil tindakan. Namun, dengan jaminan orang gila Ouyang Yi, mereka tidak berani menyentuh Liu Yi. Namun, kini setelah mereka melihat dua wanita lainnya, sejujurnya, mereka sedikit terkejut. Saat pertama kali datang ke sini, hati Gao Li Wen dan Gao Li Wu terasa gatal, namun situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk bersikap sombong. Sebelum Liu Yi bisa menjawab, mereka berdua berbicara terlebih dahulu. Gao Li Wen berkata dengan lantang, jika kamu berani membunuh kami, ayahku dan kamar dagang Guang Yi tidak akan pernah melepaskanmu. Luan sedikit mengernyit, menatap Gao Li Wen yang sedang duduk di tanah, dan dengan tenang bertanya, jika aku tidak membunuhmu, maukah kamu melepaskan aku? Gao Li Wen mengerutkan kening dan tidak menjawab, tapi Gao Li Wu di sampingnya berkata dengan keras, kamu membunuh begitu banyak orang dari kamar dagang Guang Yi, dan kamu ingin aku melepaskanmu. Gao Li Wen kaget setelah mendengar ini dan segera menyikut kakaknya. Kakaknya benar-benar bodoh, dia tidak pernah berpikir sebelum berbicara. Lihat, Luan dengan tenang berkata, adikmu jauh lebih jujur daripada kamu. Karena dia tidak akan melepaskanmu, apa gunanya aku menahan kalian berdua? Jika kamu membunuh kami, artinya akan berbeda. Gao Li Wen segera mengertakan gigi dan berkata, jika kamu tidak membunuh kami, kami masih bisa berdamai, dan dengan jaminan dari kamar dagang Saoling, masih ada ruang untuk negosiasi. Jika kamu membunuh kami, kami akan menjadi musuh bebuyutan, dan tidak ada yang bisa menghentikan ayahku menghancurkan kamar dagang Al-Qaeda, dan tidak ada yang bisa menghentikan ayahku memburumu. Memburu, mata Luan bersinar karena ketidakpedulian. Bahkan klan Hachiko pun mencarinya. Apakah kamar dagang Guang Yi lebih kuat dari klan Hachiko? Namun, Luan memang peduli dengan kamar dagang Al-Qaeda. Itu bukan karena uang, tetapi karena usaha keras Liu Yi. Itu sebabnya dia bertanya pada Liu Yi apa yang harus dilakukan. Luan menatap Liu Yi lagi, tapi Liu Yi terus mengerutkan kening dan berpikir. Mengikuti tatapan Luan, Gao Li Wen menoleh untuk melihat Liu Yi. Sambil mengertakkan giginya, Gao Li Wen berkata, Pemimpin persekutuan Liu, selama kamu membiarkan kami pergi, kami tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Bahkan, aku bahkan bisa memberimu hadiah yang murah hati sebagai balasan karena kamu tidak membunuh kami. Mendengar ini, Liu Yi memandang Gao Li Wen, lalu Gao Li Wu. Setelah berpikir sepuluh napas, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Luan. Bunuh mereka, kata Liu Yi. Mendengar ini, semua yang hadir kaget. Tidak ada yang menyangka Liu Yi akan membuat pilihan seperti itu. Tiba-tiba Gao Li Wen dan Gao Li Wu panik. Mereka berjuang untuk melarikan diri, tetapi si cantik yang hanya melepaskan auranya untuk melumpuhkan mereka. Si cantik yang memandang Luan, menunggu perintah terakhir Luan. Membunuh mereka, Luan menyipitkan matanya dan berkata, cepat atau lambat, mereka akan menjadi musuh. Mengapa kita tidak bertindak sekarang untuk mencegah mereka menjadi lebih kuat? Mendengar ini, Gao Li Wen panik. Dia meronta dan berteriak pada Luan, jangan bunuh aku. Saya bisa mengorbankan rasa ilahi saya. Korbankan rasa ilahiku. Gao Li Wu juga meraung dan mengumpat. Namun, saat suara mereka muncul, mereka tiba-tiba berhenti. Keduanya terkena Faith Will milik Beauty Yang. Organ mereka pecah dan keluar darah dari tujuh lubangnya. Mereka kehilangan vitalitas dan jatuh ke tanah. Pada titik ini, semua orang di kamar dagang guang Yu telah meninggal. Angin dingin bertiup melalui pegunungan, menimbulkan awan asap dan debu. Luan memandangi dua orang di tanah dan lusinan gunung yang runtuh di sekitar mereka. Dampak pertarungan antara Master Surgawi tingkat tujuh memang terlalu besar. Ayo pergi. Luan mengerutkan kening dan berkata kepada ketiga gadis itu, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo kita kembali ke Pulau Abadi dulu. Ketiganya mengangguk. Si cantik yang membuka susunan teleportasi dan mereka berempat dengan cepat menghilang dari dunia ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pulau Abadi, Pulau Abadi. Ketika susunan teleportasi terbuka, mereka berempat berjalan keluar dan duduk di meja di atas rumput. Luan mengeluarkan ramuan kebangkitan kunci surga dan membagikannya kepada semua orang. Namun, hanya dia dan Liu Yi yang mengkonsumsinya. Bagaimanapun, si cantik yang dan Yao tidak terluka. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah meminum ramuan tersebut, Luan segera berkata kepada Liu Yi, bunuh orang-orang kamar dagang Guangyu. Mereka akan segera mengetahui bahwa kitalah yang melakukannya. Kamar dagang Al-Kait Anda dan orang-orang di kamar dagang Al-Kait akan terlibat. Apakah Anda punya ide bagus? Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, saya pernah melihat presiden kamar dagang Guangyu di Kekaisaran Gunung Hitam. Dia adalah orang yang gagah berani yang membalas dendam atas keluhan terkecil, belum lagi kami membunuh putranya. Selain itu, Gao Han memiliki hubungan darah dengan keluarga Kekaisaran Gunung Hitam. Dia pernah menyelamatkan nyawa pangeran Gao Xi yang terhormat. Dia memiliki banyak kekuatan. Kamar dagang Al-Kait tidak bisa dibandingkan dengannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kami hanya bisa menyerah pada kamar dagang Al-Kait dan membagikan uangnya. Biarkan bawahanmu lari menyelamatkan nyawa mereka. Tiba-tiba, Luan memikirkan sesuatu dan bertanya pada Liu Yi, di mana Liu Lan? Dia tidak berada di kota Kaisar Hitam. Aku takut terjadi sesuatu kemarin, jadi aku sudah memintanya untuk kembali ke kota Serigala Hitam dan menunggu kabar dariku. Liu Yi berkata. Luan menghela nafas lega dan berkata, karena itu masalahnya, biarkan kamar dagang Al-Kait pergi. Kamar dagang Guang Yu seharusnya tidak mencari orangnya sendiri. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Paling-paling, saat Fajar menyingsing, kita harus bertindak cepat. Liu Yi mengangguk. Kenyataannya, dia selalu menjadi orang yang memiliki rasa bahaya. Berbisnis ibarat berada di medan perang. Dia bisa kalah kapan saja. Dia juga telah mengatur aset dan bakat terpenting dari kamar dagang Al-Kait. Sangat mudah untuk mengumpulkannya, jadi tidak masalah untuk membawanya pergi sebelum Fajar. Setelah berdiskusi, mereka berempat menuju ke kota Kaisar Hitam dan menyebarkan berita dengan cepat. Seperti yang diharapkan, kamar dagang Guang Yu belum menerima berita tersebut. Di bawah komando Liu Yi, semua anggota inti dan barang berharga yang bersedia mengikutinya dibawa pergi. Sedangkan yang lainnya diberi uang banyak. Liu Yi membawa orang-orang ini ke hutan belantara melalui gerbang teleportasi. Saat ini, langit sudah agak cerah. Ketika langit benar-benar cerah, meskipun kamar dagang Guang Yu memiliki kesabaran, mereka masih akan bertanya-tanya. Pada saat mereka menemukan kamar dagang Al-Kait, ruangan itu sudah kosong. Di gurun, Liu Yi membawa keluar sekitar 100 orang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dipercaya Liu Yi. Ada juga apoteker, penyuling senjata, dan lain sebagainya. Orang-orang ini jelas tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi begitu tiba-tiba. Mereka berdiri di gurun dan berdiskusi dengan penuh semangat. Dari waktu ke waktu, mereka juga akan melihat pria dan dua wanita di samping presiden. Dari cara mereka mengobrol dan penampilannya, terlihat jelas bahwa orang-orang tersebut adalah kerabat dekat presiden. Sekarang setelah orang-orang ini keluar dengan selamat, pertanyaannya adalah, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Kemana mereka harus pergi selanjutnya? Ada begitu banyak orang dan begitu banyak guru surgawi tingkat 7. Liu Yi masih memiliki banyak modal di tangannya. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa didukung di luar empat kerajaan besar. Jika tidak ada urusan bisnis dengan empat kerajaan besar, bahkan Liu Yi tidak akan mampu membayar gaji orang-orang ini dalam waktu dekat. Untuk mempertahankan kamar dagang Al-Qaid, kamar dagang Al-Qaid harus berada dalam empat kerajaan besar. Namun, karena kamar dagangnya tidak kecil, jika dia muncul entah dari mana, dia pasti akan dikucilkan dan ditentang oleh kamar dagang besar di negaranya sendiri. Ini bahkan lebih sulit daripada memulai dari awal. Kekaisaran Montenegro mampu menampungnya karena kamar dagang Saoling, tetapi tempat lain tidak memiliki jaminan seperti itu. Liu Yi juga tidak mau menyerah dalam bisnisnya, karena dia merasa kamar dagang Al-Qaid akan menjadi semakin berguna. Setidaknya, ini akan sangat berguna dalam jalur pertumbuhan Luan. Faktanya, dia memiliki tempat yang sangat baik di hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Luan dan kedua istrinya jelas tidak secerdas Liu Yi dalam berbisnis. Melihat ekspresi Liu Yi yang termenung, Luan bertanya, Saudari Yi, jika kamu punya ide, katakan saja. Tidak perlu khawatir. Liu Yi mengangkat kepalanya dan menatap Luan, lalu menatap kedua wanita itu. Dia mengerutkan kening dan akhirnya berkata, sebenarnya, tempat terbaik untuk dikunjungi adalah Kekaisaran Pegunungan Selatan. Luan terkejut saat mendengar ini, tapi dia segera mengerti apa yang dimaksud Liu Yi. Kekaisaran Pegunungan Selatan memiliki Putri Yan Yi. Dia telah menyelamatkan nyawa Putri Yan Yi sebelumnya, jadi Putri Yan Yi juga memiliki kesan yang baik terhadapnya. Namun, Luan mengerutkan kening. Dia selalu merasa memanfaatkan perasaan Putri Yan Yi. Jika Putri Yan Yi tidak memiliki perasaan apapun padanya, maka itu akan baik-baik saja, tetapi ada lapisan hubungan ini, yang membuatnya tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Melihat ekspresi malu Luan, Liu Yi tidak berkata apa-apa dan berkata, saya akan membawa orang-orang ini dan menunggu di luar. Saya masih memiliki kontak di aliansi Laut Dalam. Mari kita lihat apakah ada yang bisa menampung kita. Aliansi Laut Dalam. Lautan penuh dengan orang-orang yang putus asa. Ratusan orang ini mencari kenyamanan, bagaimana mereka bisa rela melaut. Mata Luan bermartabat. Setelah tiga napas, dia menarik napas ringan, memandang Liu Yi dan berkata, saya akan menemui Putri Yan Yi. 1355. Pukul tujuh pagi, kota kekaisaran Southern Cloud. Array teleportasi menyala di gang gelap. Setelah itu, sesosok tubuh keluar dan berdiri di tanah, melihat sekeliling. Orang yang datang tak lain adalah Luan. Susunan teleportasi ditutup, dan dialah satu-satunya yang datang ke sini. Awalnya, si cantik yang dan Yao ingin menemaninya, tapi mereka ditolak olehnya. Sangat berbahaya baginya untuk datang ke Southern Cloud Imperial City. Jika dia benar-benar bertemu dengan klan Hachiko, bahkan jika si cantik yang ada di sini, itu akan sia-sia. Adapun Liu Yi, dia perlu menghibur seratus bawahan yang hadir, jadi Luan tidak membiarkan dia mengikutinya. Luan mengenakan topi kerudung dan pakaian mewah, seperti tuan muda bangsawan yang enggan memperlihatkan wajahnya. Pakaian seperti itu bukanlah hal yang aneh di kota kekaisaran empat kerajaan besar. Lagipula, orang kaya sangat memperhatikan banyak hal. Sekalipun mereka mempunyai hobi seperti itu, itu tidak terlalu istimewa. Setelah menggunakan persepsinya untuk mengamati sekeliling dan mencari jalan keluar, Luan berjalan dari ganggelap menuju jalan yang panjang. Meski saat itu jam 7 pagi, seluruh kota sudah bangun. Jalanan dipenuhi orang dan kereta. Seperti kata pepatah, pekerjaan sehari-hari dimulai di pagi hari. Orang-orang di sini pekerja keras dan sudah bersiap untuk hari itu. Setelah berjalan ke jalan, Luan menyembunyikan kehadirannya sepenuhnya. Dia tidak menggunakan persepsinya untuk memindai kota kekaisaran untuk menemukan lokasi istana kekaisaran. Setelah Luan menanyakan lokasi istana kekaisaran kepada orang yang lewat, dia berjalan ke arahnya. Mirip dengan kota Black Mountain dan kota Naga Langit, kota kekaisaran Southern Cloud sangatlah besar. Luan berjalan lama sebelum dia tiba di depan istana kekaisaran. Istana kekaisaran sangat megah dan megah. Dilihat dari jauh, hal itu memberikan perasaan husyuk dan bermartabat kepada orang-orang. Otoritasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat istana kekaisaran empat kerajaan besar. Di depan gerbang utama, ada empat barisan prajurit yang berjaga secara agresif. Selain itu, Luan dapat merasakan ada banyak energi asal surga di udara. Jelas sekali ada guru surga di dinding. Luan tidak ragu-ragu dan berjalan menuju gerbang utama istana kekaisaran seperti biasa. Karena semua orang akan menghindarinya, tidak ada seorang pun di sekitar istana kekaisaran. Saat Luan mendekati gerbang utama, semua prajurit segera berbalik. Sesosok dengan cepat muncul di depan Luan. Guru surga tingkat 5. Luan memandang pria paru baya di depannya. Dia tidak menyangka bahkan seorang penjaga gerbang akan menjadi guru surgawi tingkat 5. Guru surgawi dengan cepat mengukur Luan. Ketika dia melihat topi Luan yang terselubung, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, apa yang kamu lakukan? Apa masalahnya? Luan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, sebuah cahaya menyala di tangannya, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Tanda kerajaan. Guru surgawi jelas terkejut. Matanya membelalak saat dia melihat tanda kerajaan. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Dia segera membungkuk dan berkata dengan hormat, Tuan ku, maafkan saya. Luan tentu saja tidak akan berdebat dengan orang ini, agar aman, dia bahkan tidak membuka mulutnya, langsung menggunakan indera spiritualnya untuk mengirim pesan kepada orang ini, berkata, beritahu Putri Yan Yi, katakan itu seseorang bernama Lin Xiao Liu ingin membicarakan sesuatu dengannya, memintanya untuk meninggalkan istana secara diam-diam, saya akan menunggunya di kedai Zen Chun di Jalan Komersial Pusat. Ingat, berita ini harus disampaikan secara pribadi kepada Putri Yan Yi. Anda tidak bisa memberitahu orang lain. Guru Surgawi tertegun, tetapi dia segera mengangguk dan berkata, saya akan pergi dan memberitahu mereka sekarang. Dengan itu, Guru Surgawi dengan cepat memasuki istana kekaisaran. Luan tidak tinggal lama. Dia berbalik dan pergi menuju kedai Zen Chun. Central Commercial Street tidak terlalu jauh dari istana kekaisaran. Segera Luan tiba di sini. Sangat sedikit orang yang datang ke sini untuk makan di pagi hari. Luan meminta kotak terbaik, dan menyuruh pelayan membawa Putri Yan Yi ke sini. Dia memesan minuman dan menunggu Putri Yan Yi tiba. Waktunya masih dini. Luan bahkan tidak yakin apakah Putri Yan Yi telah terbangun dari mimpinya. Sungguh tidak baik mengganggu orang lain sepagi ini. Luan mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ketika dia meminum setengah cangkirnya, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki ringan datang dari koridor. Dong-dong. Pintunya diketuk. Luan bangkit dan berinisiatif membuka pintu. Berdiri di depannya tidak lain adalah Putri Yan Yi. Terakhir kali mereka bertemu adalah saat pertempuran di Jurang Raka. Itu baru beberapa hari yang lalu. Namun, selama ini, Putri Yan Yi ingin mendiskusikan sesuatu dengan Liu Yi, tetapi Liu Yi tidak memperhatikannya. Putri Yan Yi memandang Luan dengan tatapan rumit di matanya. Ketika dia mendengar berita itu, dia langsung tahu bahwa itu adalah Luan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Luan tiba-tiba datang mencarinya, tapi itu membuatnya sangat gembira. Dia bahkan khawatir Luan akan melarikan diri, jadi dia segera lari sendirian, dan tidak memberitahu siapapun bahwa dia ada di sini. Setelah melihat pria ini, dia merasa seluruh hatinya akan meleleh. Putri Yan Yi, Luan sangat sopan dan berkata, tolong. Putri Yan Yi menganggup lembut dan masuk ke kamar. Luan menutup pintu dan duduk bersama Putri Yan Yi. Sebelumnya di Heart of Hell, karena sikap Luan, hubungan mereka agak kaku. Ini juga sebabnya dia merasa malu. Jadi dia tersenyum dan berkata, Putri Yan Yi, apakah kamu sudah sarapan? Rasanya enak di sini, kenapa kamu tidak makan sedikit saja? Putri Yan Yi memandang Luan, tapi sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak lapar. Putri Yan Yi ingin mengatakan banyak hal kepada Luan, tapi dia tidak tahu bagaimana membuka mulutnya, jadi dia menjadi sangat diam. Luan melihat ini dan merasa sedikit canggung. Dia mengira karena hubungan mereka terakhir kali yang membuat Putri Yan Yi tidak bahagia. Tapi karena dia sudah ada di sini, dia hanya bisa gigit jari dan berkata, sejujurnya, kali ini saya datang ke sini untuk meminta bantuan. Putri Yan Yi terkejut. Dia memandang Luan dan berkata, bicaralah. Teman yang satu ini, Presiden Kamar Dagang Al-Qaeda Liu Yi, karena saya, dia berkonflik dengan salah satu dari empat kamar dagang utama Kekaisaran Montenegro. Dia membunuh dua tuan muda pihak lain dan dua guru surgawi tingkat delapan. Luan memandang Putri Yan Yi dan berkata, Kamar Dagang Al-Qaeda tidak dapat bersaing dengan empat kamar dagang utama, jadi mereka mundur dalam semalam. Mereka ingin datang ke Kekaisaran Awan Selatan untuk mencari perlindungan dengan Sang Putri, aku tidak-tidak tahu, apakah itu mungkin. Pada akhirnya, Luan menundukkan kepalanya karena malu. Terakhir kali mereka bertemu, dia tidak hanya memukul Putri Yan Yi, sikapnya juga dingin. Tapi sekarang dia tidak tahu malu untuk meminta bantuannya. Dia merasa tidak punya wajah untuk bertemu siapapun. Namun, Putri Yan Yi tidak mempedulikan hal ini. Dia hanya memandang Luan dan berkata dengan lembut, Presiden Kamar Dagang Al-Qaeda itu. Juga wanitamu, kan? Luan terkejut. Dia tidak tahu mengapa Putri Yan Yi menanyakan hal ini. Namun dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya punya dua istri. Dia hanya teman saya. Jangan menipu dirimu sendiri. Aku juga seorang wanita. Sikapnya terhadapmu tidak sesederhana seorang teman. Putri Yan Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, Tetapi saya tidak menyangka kamu akan memiliki istri lagi. Luan agak malu. Dia kembali ke topik dan berkata, Saya tidak tahu apa pendapat Putri tentang masalah yang saya sebutkan. Kamar Dagang Al-Qaeda dapat memberikan penghormatan kepada Sang Putri dan Istana Kekaisaran setiap tahun. Rasionya pasti lebih tinggi dibandingkan kadin lainnya. Putri Yan Yi memandang Luan. Dia tidak menyukai pria yang hanya mencarinya untuk urusan bisnis. Dia berkata, Kamu jelas memiliki begitu banyak wanita di sekitarmu. Mengapa saya tidak bisa menjadi salah satu dari mereka? Tidak peduli apa, aku tetaplah seorang Putri suatu negara. Aku tidak akan kehilangan mukamu, kan? Luan terkejut. Ada sedikit rasa malu di matanya. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri, aku punya banyak wanita di sekitarku. Tapi sebelumnya aku terlalu bodoh dan menunda wanita-wanita ini. Aku tidak bisa menunda yang lain. Tapi, saya tidak takut tertunda. Putri Yan Yi berkata dengan serius, Saya sekarang adalah guru surgawi tingkat 7. Umur saya lebih dari 500 tahun. Jika saya seperti wanita lainnya, saya tidak bisa melepaskan Anda. Jika saya bisa berada di sisi Anda sepanjang waktu seperti wanita lainnya, mungkin suatu saat aku akan bosan menunggu dan pergi. Tapi kalau begitu, aku akan minta maaf pada kedua istriku. Luan mendengar ini dan berkata sambil tersenyum masam, Sang Putri baru saja sembuh dari penyakitnya. Masa depannya tidak terbatas. Tapi saya hanyalah orang biasa tanpa nama. Mengapa membuang-buang waktu Anda untuk saya? Kemudian, tepat ketika Putri Yan Yi hendak mengatakan sesuatu, Luan menyela dan melanjutkan, Putri, saya datang ke sini untuk memohon kepada Anda tentang kamar dagang. Saya meminta Sang Putri untuk hanya mendiskusikan kamar dagang dengan saya. Melihat nada tulus Luan, hati Putri Yan Yi bergetar. Dia merasakan sakit, tapi dia masih mengangguk. Dia memandang Luan dan berkata, Oke, saya berjanji. Selama aku di sini, kamar dagang Al-Kai tidak akan terancam di Kekaisaran Awan Selatan. Luan mendengar ini dan tersenyum bahagia. Dia segera bangkit dan membungkuk kepada Putri Yan Yi dan berkata, Terima kasih Tuan Putri atas bantuanmu. Yang ini sangat berterima kasih. Kemudian, Luan bangkit dan memandang Putri Yan Yi. Dia berkata dengan penuh semangat, Putri, saya ingin segera menyampaikan berita ini kembali. Mohon maafkan saya karena telah mengambil langkah pertama. Dengan itu, Luan berbalik dan berjalan ke pintu. Dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Tapi saat ini, sebuah suara datang dari belakangnya. Kamu bahkan tidak mau sarapan bersamaku. Putri Yan Yi berkata dengan lembut. Luan. Tubuh Luan bergetar. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berbalik untuk melihat Putri Yan Yi dengan tidak percaya. 1356 Di dalam ruang pribadi restoran, Luan berdiri di depan pintu, memandang Putri Yan Yi dengan ekspresi bermartabat. Putri Yan Yi juga menatapnya, ekspresinya yang tampak tenang sebenarnya menyembunyikan banyak emosi yang kompleks. Dia sudah menentukan bahwa Lin Xiaoliu adalah Luan, setelah melihat penampilan Luan dia semakin yakin, tapi hatinya juga sangat terguncang. Kamu benar-benar Luan. Suara Putri Yan Yi sedikit bergetar, menatap Luan. Dia berkata dengan lembut. Kali ini, bisakah kita duduk dan mengobrol? Petik 2. Petik 2. Luan mengerutkan kening, akhirnya meletakkan tangannya dari pintu. Dia berjalan kembali ke Putri Yan Yi dan duduk. Pada saat yang sama dia melepaskan kekuatannya, membatasi seluruh ruangan sehingga tidak ada suara yang bisa dikirim keluar. Melihat ini, Putri Yan Yi tidak berkata apa-apa. Luan menarik nafas dalam-dalam, dia tahu betul bahwa ketika Putri Yan Yi memanggil namanya, apapun yang dia lakukan tidak akan menghilangkan kecurigaannya, jadi dia langsung mengakuinya. Terlepas dari apakah ada guru surgawi level 8 di sekitarnya, setidaknya hanya ada Putri Yan Yi di depannya. Luan mengerutkan kening, bertanya dengan suara yang dalam, siapa lagi yang tahu tentang ini? Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak memberitahu siapapun tentang kamu. Kata Putri Yan Yi. Mendengar ini, hati Luan menjadi rileks, Putri Yan Yi memang tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Untuk memastikan keseriusan masalah ini, dia memandang Putri Yan Yi dan bertanya, Putri, apa yang Anda ketahui? Apa yang aku tahu? Putri Yan Yi tersenyum pahit, lalu berkata, Aku tahu kenapa kau tidak pernah memberitahuku nama aslimu. Aku tahu kenapa kau lebih memilih mati daripada menjadi menantu kaisar. Aku tahu kenapa kekaisaran awan selatan pun tidak bisa melindungimu, karena lawanmu berada di atas 15 sekte dan 16 klan, klan Hachiko, kan? Tubuh Luan menegang, mengerutkan kening tanpa berbicara. Putri Yan Yi memandangi penampilan diam Luan, sekali lagi berkata, Pantas saja kamu tidak menyukaiku, jadi kamulah yang berada di atas. Apakah saya benar, tuan muda klan Kang? Tubuh Luan bergetar lagi, menata Putri Yan Yi dengan kaget. Benar sekali, Putri Yan Yi tahu segalanya. Dalam beberapa hari ini, dia sekali lagi pergi mencari tuan muda sekte gunung berapi, untuk menanyakan tentang Luan. Tapi pertanyaannya sangat cerdik, tuan muda sekte gunung berapi mengira dia tertarik dengan klan Hachiko yang baru, karena dia sudah tahu tidak ada gunanya bersembunyi, dia hanya bisa memberitahunya. Termasuk alasan keberadaan klan Hachiko, kekuatan Hachiko, identitas asli Luan dan hubungannya dengan klan Hachiko, serta alasan mereka ingin membunuhnya. Dia bahkan memberitahu Yan Yi tentang ketertarikan tuan muda Fu pada Luan. Ketika Yan Yi mendengar ini, dia sangat terkejut. Melihat kemunculan Yan Yi, tuan muda sekte gunung api juga secara khusus memperingatkan mereka untuk tidak membocorkan berita tersebut. Kalau tidak, seluruh keluarga kerajaan-kerajaan Southern Cloud akan menderita. Luan menarik nafas dalam-dalam. Melihat Putri Yan Yi, jelas dia tahu segalanya. Karena sudah seperti ini, tidak ada gunanya menyembunyikannya, dia berkata dengan suara rendah, saya tidak memiliki hubungan dengan klan Kang. Putri Yan Yi tidak berbicara, dia secara alami tahu tentang dendam antara Luan dan klan Kang, dia memandang Luan dan berkata, saya tidak mengatakan ini untuk mengancam Anda, dan saya tidak akan memberitahu siapapun tentang keberadaan Anda. Memang benar kerajaan Awan Selatan sangat berbahaya bagimu. Aku tidak bisa sering bertemu denganmu di kota Kekaisaran, tapi aku harap aku bisa seperti wanita lain dan sering bertemu denganmu. Luan mengerutkan keningnya, menatap Putri Yan Yi dia bertanya, bagaimana jika aku menolak? Petik 2. Petik 2. Mata Putri Yan Yi meredup, dan berkata dengan lembut, aku bilang aku tidak mengancammu, aku hanya memberitahumu untuk tidak waspada terhadapku. Jika kamu menolak, aku tidak akan memberitahu. Mata Luan berubah serius, menundukkan kepalanya sambil berpikir. Tidak peduli apa, dia tidak ingin menambah lebih banyak orang ke dalam keluarga, klan Lu sudah memiliki cukup banyak orang. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Putri Yan Yi, aku tidak bisa membiarkanmu menjadi seperti mereka, tapi aku tidak akan dengan sengaja menghindari Putri di masa depan, jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Mendengar jawaban ini, Yan Yi sedikit kecewa dan bahagia, lagi pula, dia tidak kehilangan segalanya, dia memandang Luan dan bertanya, kalau begitu, apakah kita berteman mulai sekarang? Luan terkejut, lalu menganggup lembut dan berkata, ya. Yan Yi tiba-tiba tersenyum bahagia dan berkata, karena kita berteman, aku akan memanggilmu Tuan Muda Lu mulai sekarang, kamu tidak perlu memanggilku Putri lagi, oke. Luan menganggup dan berkata, ya, nona Yan Yi. Yan Yi tersenyum bahagia dan berkata, aku tahu kamu sibuk, temani aku makan sesuatu dan aku akan melepaskanmu, oke. Luan menganggup dan makan bersama Yan Yi. Mereka berdua makan perlahan, Yan Yi berinisiatif mengobrol dengan Luan, Luan tahu bahwa dia berusaha menghilangkan kekhawatirannya dan meredakan suasana di antara mereka berdua. Luan juga menarik nafas dalam-dalam dan mengesampingkan masalah itu, lalu memakan sarapannya. Setelah makan, Yan Yi kembali ke istana kekaisaran sendirian, dan Luan segera membuka susunan transmisi dan masuk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, di padang pasir. Susunan transmisi terbuka, Luan keluar, dan segera ketiga wanita itu maju. Bagaimana itu? Liu Yi bertanya dengan prihatin, apakah dia setuju? Luan menganggup dan berkata, dia setuju. Ketika ketiga wanita itu mendengar ini, mereka tertawa, tetapi mereka juga sedikit khawatir, putri Yan Yi begitu menyayangi Luan, itu membuat mereka merasa terancam. Tapi ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Luan memandang ketiga wanita itu dan melanjutkan, kita akan membicarakannya setelah berdiskusi, apakah kamu ingin pergi atau tidak. Ketiga wanita itu terkejut, dan mengikuti kelompok Luan yang terdiri dari empat orang dari kejauhan. Luan memberitahu mereka semua yang terjadi, setelah ketiga wanita itu mendengarnya, mereka segera mengerutkan kening, dan ekspresi mereka menjadi bermartabat. Putri Yan Yi dapat berkomunikasi langsung dengan 15 sekte dan 16 klan, yang berarti jika dia mengungkapkan bahwa itu adalah kamar dagang Al-Kait, itu akan hancur dalam sekejap, bahkan Liu Yi melarikan diri. Berbeda dengan Su Yunyan dan Su Yunlian, kedua wanita tersebut, Luan menyelamatkan nyawa mereka, sehingga mereka tidak akan mengkhianati Luan. Namun Putri Yan Yi tidak bisa memastikan, jika suatu saat suasana hatinya sedang buruk, apa yang akan mereka lakukan. Ketiga wanita itu mengerutkan kening dan berpikir keras. Cara yang paling aman adalah dengan menghilangkan gagasan untuk pergi ke Kerajaan Awan Selatan. Ini adalah cara yang paling aman. Tetapi jika mereka melakukan itu, itu berarti kamar dagang Al-Kait akan dibubarkan, lagi pula kamar dagang Al-Kait adalah darah, keringat, dan air mata Liu Yi, dan itu juga salah satu hal yang dapat dilakukan Liu Yi. Untuk Luan, jadi dia tidak mau menyerah. Luan masih baik-baik saja, selama dia tidak pergi ke Kekaisaran Awan Selatan, tidak akan mudah untuk menangkapnya, tapi dia juga sangat mengkhawatirkan keselamatan Liu Yi, jadi dia berkata, kamu tidak perlu melakukannya ayo, fokus pada kultivasi, kamu bisa menerima warisan kelas atas, kekuatanmu masih bisa meningkat. Liu Yi tidak mengatakan apa-apa, Luan terkejut, dan kedua wanita itu sama. Keamanan adalah yang paling penting. Si cantik yang juga berbicara, dan menasihati Liu Yi, jangan mengambil risiko. Alis Liu Yi berkerut, dia berpikir, jika dia benar-benar menyerah pada kamar dagang Al-Qaid, lalu apa yang akan dia lakukan di masa depan. Tanpa urusan, dia akan kembali ke pavilion Saintes Surgawi untuk menjadi kepala sekte, tapi dia tidak lagi punya alasan untuk mengambil inisiatif menemui Luan. Liu Lan, Yang Mu, dan Suang, R, ketiga wanita ini adalah contoh terbaik. Sejak si cantik yang dan Yao menjadi istri Luan, jumlah pertemuan mereka bertiga dengan Luan sangatlah sedikit. Mereka hanya bisa bertemu satu sama lain selama pertemuan kelompok. Dia tidak ingin keadaan menjadi seperti ini. Dia benar-benar tidak tahan. Karena itu, Liu Yi mengangkat kepalanya untuk melihat mereka bertiga, dan berkata dengan tatapan tegas, saya akan pergi ke Kekaisaran Awan Selatan. Luan dan kedua wanita itu terkejut, dan mereka memandang Liu Yi dengan heran. Luan buru-buru berkata, tetapi bagaimana jika kamu menghadapi bahaya? Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Liu Yi memandang Luan, dan berkata sambil tersenyum, saya berinteraksi dengan orang-orang setiap hari, saya tahu batas kemampuan saya, dan saya juga percaya bahwa Putri Yan Yi tidak akan mengungkapkan berita ini. Luan mengerutkan kening, dia tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, dia tentu saja tidak ingin Liu Yi mengambil risiko ini. Yao juga sama, dia memandang Liu Yi dan mencoba membujuknya, tetapi Liu Yi masih menggelengkan kepalanya, dan malah menghibur Yao. Bedanya, si cantik yang tidak mengatakan apapun, dia hanya menatap Liu Yi dengan tenang, dan tidak mencoba membujuknya sejak awal. Bujukan Luan tidak membuahkan hasil, dan dia tidak mampu menghentikan Liu Yi pergi ke Kekaisaran Awan Selatan. Segera, Liu Yi mengatur semua orang untuk membuka susunan transfer, dan berangkat menuju ibu kota Kekaisaran-Kekaisaran Awan Selatan. Luan masih khawatir, jadi dia mengikuti Liu Yi, dan mengundang Putri Yan Yi keluar untuk bertemu dengan Liu Yi. Putri Yan Yi tidak menarik kembali kata-katanya, dan bahkan memberi perintah untuk memberikan jalan istana Kekaisaran kepada Liu Yi. Liu Yi adalah orang yang apik, tidak menolak, dan langsung menerimanya. Mereka bertiga duduk sebentar, lalu berpisah. Yan Yi kembali ke Istana Kekaisaran, sementara Luan dan Liu Yi kembali ke Pulau Abadi. Si cantik Yang dan Yao telah kembali ke Pulau Abadi untuk menunggu mereka. Selanjutnya, tiba waktunya memeriksa hasil panen mereka. Sebelum pergi ke Kerajaan Naga Langit, mereka berempat tidak menyangka perjalanan ini akan merepotkan, tapi untungnya, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Penuh dengan barang, mereka tidak sabar untuk mengetahui apa saja koleksi perampok langit. 1357. Kekaisaran Montenegro, Kamar Dagang Guang Yu. Saat Fajar menyingsing, Presiden Kamar Dagang Guang Yu, Gao Han, tidak bisa duduk diam. Tim yang keluar sepanjang malam tidak kembali, dan tidak ada kabar sama sekali. Sulit untuk membuatnya merasa nyaman. Meskipun ada dua master surgawi tingkat 8 di tim, ada juga kedua putranya. Akan sangat buruk jika terjadi sesuatu pada mereka. Gao Han sangat khawatir, jadi dia mengirim seseorang ke Kamar Dagang Azure Dragon untuk bertanya. Segera, orang tersebut kembali dan memberitahu Gao Han bahwa Gao Li Wen memang telah membeli informasi tadi malam dan pergi ke makam perampok langit bersama empat keluarga lainnya. Menurut Kamar Dagang Azure Dragon, sangat sulit untuk membuka makam tersebut. Wajar jika mereka tidak bisa membukanya sampai sekarang. Adapun lokasi makam, Kamar Dagang Azure Dragon tidak menjawab. Ini adalah aturan mereka. Begitu informasi itu dijual, mereka tidak akan menyebutkan sepatah kata pun tentang hal itu. Gao Han mengerutkan kening setelah mendengar ini. Bisa dimaklumi jika mereka tidak bisa membuka makam tersebut, namun sangat aneh jika tidak ada yang datang melapor sepanjang malam. Putra keduanya, Gao Li Wen, selalu berhati-hati, jadi dia tidak terlalu khawatir. Segera, Gao Han mengirim utusan lain untuk menanyakan siapa lagi yang membeli informasi tadi malam. Kamar Dagang Azure Dragon tidak menyembunyikan ini karena semua orang melakukan lelang di Aula Utama tadi malam. Sangat mudah untuk mengetahuinya, begitulah mereka memberitahu utusan itu. Kamar Dagang Ramalan, Kamar Dagang Yuyu, Kamar Dagang Harta Karun Surgawi, dan Kamar Dagang Al-Kaid. Segera, Gao Han mengirim seseorang ke Kamar Dagang Harta Karun Surgawi dan Kamar Dagang Al-Kaid untuk mencari tahu apakah orang-orang mereka telah kembali untuk melapor. Setelah beberapa saat, orang yang pergi ke Kamar Dagang Harta Karun Surgawi kembali dengan cepat dan berkata kepada Gao Han, Presiden, Tuan Muda Kamar Dagang Harta Karun Surgawi, Liu Zhou, mengatakan bahwa mereka kembali tadi malam dan melakukannya tidak tinggal lama di dalam kubur. Mereka lah orang pertama yang menyerah pada makam itu. Adapun apa yang terjadi setelah itu, mereka tidak mengetahuinya. Gao Han tercengang, Kamar Dagang Harta Karun Surgawi menyerah pada makam itu. Apa yang sedang terjadi? Setelah beberapa saat, orang yang pergi ke Kamar Dagang Al-Kaid kembali dengan cepat dan berkata kepada Gao Han dengan panik, Presiden, Orang-orang dari Kamar Dagang Al-Kaid semuanya telah pergi. Tubuh Gao Han bergetar, dan perasaan tidak menyenangkan menyelimutinya. Dia langsung bertanya, Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu, tetapi semua toko di Kamar Dagang Al-Kaid telah dikosongkan. Ada tanda di pintu yang memberitahukan semua karyawan untuk masuk dan mengambil barang-barang mereka. Saat ini, orang-orang dari Kamar Dagang Al-Kaid sedang antri untuk membagi uang. Apa? Gao Han mengerutkan kening. Kamar Dagang Al-Kaid bisa dikatakan ibarat matahari di langit, bahkan cenderung mendekati empat kamar dagang utama. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba menyerah pada semua keuntungan mereka dan pergi dalam satu malam. Ini terlalu aneh. Gao Han segera mengirim orang ke Kamar Dagang Seni dan Kamar Dagang Yuyu untuk menanyakannya. Setelah beberapa saat, orang-orang yang pergi ke Kamar Dagang Seni dengan cepat melaporkan, Presiden, orang-orang dari Kamar Dagang Seni mengatakan bahwa makam pencuri langit dibongkar tadi malam, dan barang-barangnya diambil oleh orang-orang. Dari Kamar Dagang Al-Kaid, Tuan Muda ingin bergabung dengan mereka untuk merebutnya, tetapi Kamar Dagang Harta Karun Surgawi dan Kamar Dagang Yuyu tidak setuju dan segera pergi. Mereka juga pergi. Sebelum mereka pergi, hanya Kamar Dagang Al-Kaid dan Tuan Muda yang tersisa. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Gao Han gemetar dan seluruh tubuhnya menegang. Dengan kata lain, Kamar Dagang Guang Yuyu dan Kamar Dagang Al-Kaid mengalami konflik tadi malam, dan Kamar Dagang Al-Kaid masih baik-baik saja kemarin. Dengan kata lain, waktu penarikannya adalah pagi hari. Mengatur segalanya, dia tidak bisa tidak memikirkan yang terburuk. Pergi ke Kamar Dagang Harta Karun Surgawi dan minta mereka memberitahu kami di mana makam pencuri langit berada. Gao Han mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Saya ingin melihatnya sendiri. Kamar Dagang Harta Karun Surgawi adalah kepala dari empat kamar dagang utama, dan Liu Zhou adalah orang yang cerdas. Jika seseorang ingin mendapatkan informasi darinya, tentu saja mereka harus mengeluarkan uang. Kebetulan Azure Dragon Gold yang dihabiskan oleh Kamar Dagang Harta Karun Surgawi tadi malam terbuang sia-sia. Dia hanya meminta setengah harga sebelum mengirim orang ke Kamar Dagang Guang Yu. Setelah sampai di Kamar Dagang Guang Yu, Gao Han segera meminta orang tersebut untuk membawanya ke makam pencuri langit. Orang itu membuka susunan teleportasi, dan beberapa dari mereka masuk. Di tengah pegunungan Tian Tian, total 20 gunung hancur menjadi reruntuhan. Batuan runtuh, dan menjadi berantakan. Jelas sekali bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini. Namun, dari tingkat kehancurannya, itu seharusnya merupakan pertarungan antara Master Surgawi tingkat 7. Jika itu adalah pertarungan antara Master Surgawi tingkat 8, konsekuensinya tidak akan sesederhana itu. Gao Han segera menggunakan persepsinya untuk menutupi puluhan gunung di sekitarnya. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar saat merasakan sesuatu. Dia segera terbang menuju reruntuhan di depannya. Orang-orang di belakangnya pun langsung mengikuti. Beberapa sosok turun dari langit dan dengan cepat sampai di atas reruntuhan. Di reruntuhan, dua mayat tergeletak di genangan darah. Mata mereka terbuka lebar dan mereka sudah lama mati. Itu tak lain adalah dua bersaudara, Gao Liwen dan Gao Liwuh. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tercengang dan benar-benar tercengang. Meskipun mereka mengira ada konflik, tidak ada yang benar-benar mengira kedua tuan muda itu akan mendapat masalah, atau bahkan mati. Melihat mayat dua tuan muda yang tergeletak di tanah, rasa dingin muncul di hati semua orang. Semua orang buru-buru melihat ke arah Gao Han. Saat mereka melihat wajah geram Gao Han yang sepertinya akan meledak, hati mereka langsung panik. Presiden marah. Atau bisa dikatakan kemarahan Presiden kali ini berada pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Presiden sudah hidup selama 700 tahun. Dia baru mempunyai dua anak laki-laki 70 tahun yang lalu. Bisa dibilang dia memang mendapatkannya ketika sudah tua, sehingga Presiden sangat menyayangi kedua putranya. Sekarang kedua putranya telah meninggal satu demi satu, meskipun ia masih memiliki seorang putri, itu sama saja dengan memotong garis keturunannya. Bahkan jika Presiden memiliki kesempatan untuk beregenerasi, bagaimana mungkin dia tidak marah ketika kedua putranya yang telah dia tanam selama 70 tahun meninggal begitu saja. Saat ini, kepala Gao Han akan meledak. Wajahnya memerah dan urat di wajahnya terlihat. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Gunung yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya bergetar dan berguncang tanpa henti, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Orang-orang yang berdiri di belakangnya tidak berani berbicara dan hanya bisa menunggu dengan tenang. Saat ini, apapun yang mereka katakan salah, mereka tak mau menjadi pelampiasan amarahnya. Ah! Gao Han tiba-tiba meraung, dan reruntuhan serta pegunungan di sekitarnya langsung meledak. Kekuatan mengerikan menyapu, menyebabkan dua guru surgawi tingkat delapan di belakangnya gemetar dan menutup telinga mereka. Adapun dua guru surgawi tingkat tujuh di belakangnya, mereka hancur total dan langsung terbunuh oleh suara tersebut. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak melakukan apapun dalam hidup mereka dan mati tanpa mengetahui alasannya. Gao Han meraung lama sebelum akhirnya berhenti. Setelah meraung, wajahnya menjadi sangat merah seolah-olah darah akan menetes. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa pasti orang-orang dari kamar dagang Al-Kait yang melakukannya. Untuk mencegah balas dendamnya, mereka mengosongkan kamar dagang Al-Kait dalam semalam dan melarikan diri. Berengsek! 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 Gao Han benar-benar menjadi gila. Dia tidak berpikir untuk memiliki anak laki-laki lagi. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan ingin mencabik-cabik orang yang membunuh putranya. Selama Gao Han akhirnya membuka mulutnya, dia mengertakan gigi dan berkata dengan suara yang menakutkan, saya harus membayar orang yang membunuh putra saya dengan darah. Bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat menghentikan saya. Tanda pisah! Tanda pisah! Tanda pisah! Tanda pisah! Tanda pisah! Laut utara, pulau abadi. Luan dan ketiga gadis itu tentu saja tidak tahu kalau Gao Han sedang marah besar saat ini. Perhatian mereka tertuju pada tumpukan koleksi di depan mereka. Ketiga gadis itu sangat penasaran. Bagaimanapun juga, Bandit Langit adalah bandit yang terkenal. Dikatakan bahwa banyak sekte besar tidak dapat lepas dari mereka. Luan tidak menunda dan memuaskan rasa penasaran ketiga gadis itu. Dengan kilatan cahaya, semua benda dilenyapkan dalam sekejap. Benar sekali, semua koleksi Bandit Langit telah dikeluarkan. Tiba-tiba, padang rumput selebar lima kaki di depan mereka menumpuk perlahan dan bahkan tumpang tindih. Tiba-tiba ada begitu banyak hal, ketiga gadis itu terkejut. Mereka melangkah maju dan membuka kotak brokat satu per satu. Kotak brokat ini jelas berbeda. Ada yang hanya kotak brokat yang terbuat dari emas biasa, ada yang terbuat dari biji langka, bahkan ada yang terbuat dari batu langit berbintang. Jelas sekali, isi di dalam kotak brokat berbeda. Bagi kolektor seperti Bandit Langit, mustahil bagi mereka untuk tidak mengklasifikasikan barangnya. Liu Yi berjalan ketumpukan barang dan membungku untuk mengambil kotak brokat emas biasa. Ketika dia membukanya, dia terkejut. Itu adalah sebuah materi. Itu adalah bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil obat tingkat tinggi kelas 7. Bahan ini sangat langka, hanya bahan ini saja yang terkadang bisa dijual dengan harga pil obat kelas 7. Bahkan di kamar dagang besar, itu adalah hal yang sangat langka dan berharga. Banyak pil obat kelas 8 memerlukan bahan ini untuk disuling, yang sangat populer di kalangan alkemis senior. Liu Yi terkejut. Karena dia memiliki kamar dagang, dia tahu pentingnya hal ini. Namun, bukan berarti dia tidak memiliki materi tersebut. Soalnya bahan ini disimpan di kotak brokat emas. Apa isi dua kotak brokat lainnya? 1358 Di depan gunung harta karun, Liu Yi mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Segera, dia menemukan kotak brokat biji langka terdekat. Dia mengangkat tangannya dan kotak brokat itu langsung terbang menuju telapak tangannya. Dengan baik. Meraih kotak brokat itu, Liu Yi langsung membukanya. Setelah melihatnya, tubuhnya gemetar dan dia bahkan tersentak. Ini, pil kelas 8. Liu Yi segera mengeluarkan pil dari kotak brokat. Aroma pil yang kaya dari pil ini tercium. Faktanya, menurut akal sehat, semakin tinggi kualitas pil, semakin kuat aroma pilnya. Ini karena energi di dalamnya terlalu besar. Bahkan sedikit pun akan menghasilkan aroma pil yang sangat kuat. Namun, jika jenis pilnya sama, semakin lemah aroma pilnya, semakin baik. Ini karena semakin kuat aroma pil, semakin rendah kekuatan penyegelan pil, dan tidak dapat mempertahankan semua efek obat. Sedangkan untuk pil tanpa pewangi pil, terutama di antara pil kelas 8, Liu Yi hanya melihat pil air mengling yang dimurnikan oleh Luan. Liu Yi mengangkat kepalanya dan melihat. Dia bisa melihat lusinan kotak brokat biji timah. Jika ini semua adalah pil kelas 8, maka dia benar-benar mendapatkan jackpot. Azure Dragon Gold yang dia keluarkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pil ini. Liu Yi segera mengangkat tangannya lagi. Dalam sekejap, kotak brokat biji timah lainnya muncul di tangannya. Dia membukanya. Benar saja, itu adalah pil lain. Liu Yi menarik napas dalam-dalam. Senyuman tak terkendali muncul di wajahnya. Namun tak lama kemudian, tubuhnya gemetar lagi. Jika kotak brokat biji timah berisi pil kelas 8, lalu apa isi kotak brokat yang terbuat dari batu cahaya bintang langit? Tidak banyak kotak brokat starlight stoney. Ada sekitar 20 orang. Liu Yi mengangkat tangannya. Segera, batu cahaya bintang yang sangat besar terbang ke arahnya dan melayang di depannya. Kotak ini panjangnya lima kaki, tapi tidak lebar. Liu Yi tidak menebak apa yang ada di dalamnya. Dia langsung membukanya. Dengan sekali lihat, tubuh Liu Yi bergetar hebat. Sebuah senjata. Senjata kelas 8. Pedang hitam dan ungu tergeletak dengan tenang di dalam kotak brokat. Itu memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Kekuatan ini langsung menyebar. Bahkan Luan dan kedua gadis di sampingnya merasakannya. Mereka bertiga segera datang ke sisi Liu Yi. Ketika mereka melihat pedang hitam keungguan itu, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Si cantik yang mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang ungu kehitaman itu. Sambil memegangnya di tangannya, dia merasakan tekanan yang menyesakan. Bahkan Yang Meiren merasa tangannya berat. Si cantik yang merasakannya dengan hati-hati dan terbang ke udara. Dia menebaskan pedangnya ke langit yang jauh. Weng! Pedang itu diam, tapi ada suara di udara. Dalam sekejap, suara yang membuat jantung berdebar terdengar. Pedang Ki yang menakutkan menyapu ke kejauhan. Kemana pun ia melewatinya, ruangan itu dipenuhi kabut hitam keungguan. Kabut ini sepertinya mengandung kekuatan mencekik yang kuat. Si cantik yang kembali ke depan ketiganya dan memandang mereka dan berkata, pedang ini adalah senjata tingkat 8 kelas menengah. Pedang ini juga bertatahkan inti kristal dari binatang mistik tingkat 8. Selain kekuatan mencekiknya, pedang ini juga memiliki kekuatan racun yang kuat. Racun ini tidak hanya dapat menghancurkan organ dalam, tetapi juga dapat menjernihkan kesadaran ketuhanan seseorang, menyebabkan seseorang jatuh ke dalam ilusi dan memiliki ilusi bahwa seseorang sedang dalam pertempuran. Mendengar penjelasan si cantik yang, mereka bertiga menatap pedang hitam keungguan itu dengan kaget. Segera, semua orang memisahkan selusin kotak berokat batu cahaya bintang dan membukanya satu per satu. Senjata, perlengkapan pertahanan, perlengkapan pertahanan, perlengkapan pertahanan, perlengkapan pertahanan. Ada total 14 kotak berokat batu cahaya bintang. Ada 4 senjata tingkat 8 dan 10 perlengkapan pertahanan tingkat 8. Bahkan kamar dagang Al-Kai tidak memiliki koleksi seperti itu. Selain lusinan pil ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa koleksi bandit langit sebanding dengan kamar dagang besar. Bahkan 4 kamar dagang terbesar di Kekaisaran Montenegro mungkin tidak dapat mengeluarkan begitu banyak barang sekaligus. Luan melihat benda-benda di rumput. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak kekayaan. Kekayaan yang dia kumpulkan di masa lalu sangatlah kecil dibandingkan dengan saat ini. Pada saat ini, Luan menoleh untuk melihat Liu Yi dan berkata, bolehkah saya membagikan barang-barang ini? Liu Yi terkejut saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, semua yang ada di sini adalah milikmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Luan menganggup dan berkata, jangan jual 10 peralatan pertahanan di sini. Kami akan membagikan beberapa kepada kita masing-masing untuk melindungi diri kita sendiri. Di dalam keluarga, kekuatan suanger masih rendah. Sulit baginya untuk mengaktifkan peralatan pertahanan tingkat 8. Nanti, temukan perlengkapan pertahanan tingkat 7 untuknya. Kami akan menggunakan perlengkapan pertahanan tier 8. Luan melihat ke sembilan peralatan pertahanan dan berkata, Yao, cantik, Yimei, Liulan, Yangmu. Kalian berlima masing-masing dapat memilih dua buah. Liu Yi terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, kamu tidak membutuhkannya. Saya tidak membutuhkannya. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya gulungan naga hitam. Itu cukup untuk melindungi diriku sendiri. Apalagi saya jarang muncul. Sulit bagi orang lain untuk menemukan saya. Aku tidak seperti kamu yang sering muncul di 8 benua kuno. Anda lebih membutuhkan peralatan pertahanan ini daripada saya. Tapi, Liu Yi dan dua gadis lainnya ingin mengatakan sesuatu, tapi mereka diselak oleh Luan. Dengarkan aku. Luan memandangi ketiga gadis itu dan berkata dengan serius, kamu boleh mengambil semuanya. Hanya dengan begitu aku bisa yakin. Melihat ekspresi serius Luan, ketiga gadis itu hanya bisa menelan kata-kata mereka dan tidak mengatakan apapun. Setelah Luan menjadi serius, mereka tidak berani untuk tidak menaatinya. Biarkan Liulan dan Yangmu datang ke sini juga. Luan berkata, beri kami beberapa senjata juga. Mari kita lihat apakah ada yang bisa kami gunakan. Si cantik Yang dan Liu Yi menganggup dan pergi ke kota Danau Ungu dan kota Serigala Hitam. Segera, mereka kembali, termasuk Yangmu dan Liulan. Mereka berdua sudah lama tidak bertemu Luan, jadi mereka sangat bahagia. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan diberikan senjata dan perlengkapan pertahanan kelas 8, mereka semua terkejut hingga tercengang. Kelima gadis itu tidak melanggar kata-kata Luan. Mereka mulai mencari senjata dan perlengkapan pertahanan yang mereka inginkan. Namun, senjata dan perlengkapan pertahanannya berbeda. Meskipun senjata lebih berharga, senjata itu mungkin bukan jenis yang digunakan semua orang. Di sisi lain, perlengkapan pertahanan bisa digunakan oleh semua orang. Setelah Luan membantu membagikan, kelima gadis itu mendapat dua peralatan pertahanan. Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi sudah memiliki peralatan pertahanan tingkat 8. Dengan dua buah perlengkapan pertahanan, mereka bisa melindungi diri dengan baik. Liu Lan dan Yangmu juga mendapat dua peralatan pertahanan. Mereka sangat senang. Sebelum Liu Lan menerima warisan, dia menggunakan tantangan. Setelah menerima warisan, dia mulai menggunakan pisau. Ada pedang hitam keungguan di sini, jadi secara alami itu diberikan kepada Liu Lan. Yangmu menggunakan pedang, dan ada juga pedang di sini. Adapun Liu Yi, dia memiliki pedang suci, yang mungkin lebih baik daripada senjata tingkat 8. Sedangkan untuk kecantikan Yang dan Yao, Yao memiliki staff abadi tingkat tinggi. Si cantik yang tidak menggunakan senjata, jadi dia tidak menginginkannya. Setelah si cantik yang menemukan senjata dan peralatan pertahanan tingkat 7 yang cocok untuk Suanger, dia berkata, Suanger sudah tidak mudah lagi. Saya akan mencarikan warisan yang bagus untuknya. Luan menganggup dan berkata, baiklah. Setelah semua orang menentukan pilihannya, Happy mengenakan baju besinya. Baju besi tingkat 8 tidak seperti baju besi tingkat rendah, yang terdiri dari pakaian dan benda lainnya. Semuanya adalah aksesoris cantik. Saat gadis-gadis ini memakainya, mereka terlihat semakin cantik. Liulan dan Yangmu penasaran mengapa ada begitu banyak hal yang tiba-tiba terjadi. Liuyi dengan kasar menjelaskan kepada mereka berdua. Setelah mendengarkan, mereka berdua tiba-tiba mengerti, tapi mereka menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa membantu. Liulan masih menjadi guru surgawi tingkat 6. Pertumbuhannya tidak cepat, apalagi jika dibandingkan dengan wanita di keluarganya. Hal ini membuat dia yang semula sangat puas menjadi semakin cemas. Adapun Yangmu, meskipun dia juga seorang guru surgawi tingkat 7, dia baru saja menerobos belum lama ini. Terlebih lagi, hubungannya dengan Liulan sangat canggung. Meski keduanya sudah membicarakannya, tidak dapat dipungkiri akan ada beberapa perbedaan. Yangmu menunduk dan melihat ke samping. Saat ini, dia tiba-tiba terkejut. Dia bertanya pada si cantik yang, Ibu, apa itu? Si cantik yang mengikuti jari putrinya dan melihat. Dia juga sedikit terkejut. Karena ke arah yang ditunjuk Yangmu, ada dua kotak brokat yang terkubur di antara sekian banyak kotak brokat. Sangat sulit untuk menemukannya. Dan warna kedua kotak brokat ini berbeda dengan tiga kotak brokat lainnya. Jelas sekali itu sangat aneh. Empat orang lainnya juga melihat ke sana dan menemukan dua kotak brokat. Luan mengangkat tangannya. Segera, kedua kotak brokat itu terbang ke tangannya. Ketika kotak brokat tiba di depan mereka, si cantik Yao dan si cantik yang sama-sama terkejut. Kayu ilahi surgawi, keduanya berkata di waktu yang hampir bersamaan. Tubuh Luan gemetar saat dia melihat kedua wanita itu dengan kaget. Pengetahuan kedua istrinya jauh lebih tinggi daripada miliknya, dan dia juga tahu apa itu kayu surgawi. Klan Hachiko, atribut kayu yang ekstrim. Sebelumnya, Luan pernah melihatnya ketika dia berada di kerajaan dewa pengobatan. Si cantik yang juga memberitahunya tentang hal itu. Melihat kayu surgawi ilahi di tangannya, dia tidak tahu mengapa perampok langit memiliki kayu surgawi ilahi. Perampok langit bukanlah anggota klan Hachiko. Mungkinkah ini juga dicuri olehnya? Mencuri dari klan Hachiko, apakah ini mungkin? Menggunakan kotak brokat yang terbuat dari kayu surgawi ilahi untuk menyimpan barang, apa isinya. Mata Luan bergetar, dan segera ingin membuka kedua kotak brokat itu. Kedua kotak brokat ini tidak dikunci, dan langsung dibuka. Setelah membukanya, Luan dan kelima wanita itu terkejut. Apa yang ada di dalamnya bukanlah pil obat, juga bukan senjata atau peralatan pertahanan. Sebaliknya, itu adalah dua buku. 1359. Benar sekali, kotak brokat kayu ilahi ini tidak berisi senjata atau ramuan apapun, melainkan dua buku. Ketika Luan mengeluarkan buku dari kotak brokat di sebelah kiri, semua gadis tercengang. Mata Luan juga penuh keheranan. 11 pil air ilahi. Luan sedikit bingung. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan muncul di kotak brokat. Dia buru-buru membukanya untuk melihatnya. Itu memang panduan alkimia dari ramuan ini. Kelima gadis itu juga mengetahui tentang pil sebelas air ilahi karena Luan pernah meminta mereka membantu menemukan bahan di dalamnya. Ini adalah ramuan yang selalu diinginkan oleh aliansi Master Lonemon, tetapi Luan hanya tahu bahwa itu memerlukan sebelas bahan dan tidak memiliki rincian lebih lanjut. Dia tidak menyangka akan menemukan manual alkimia di dalam kotak brokat. Luan dengan cepat melihat manual alkimia. Itu tidak tebal dan bahkan sangat tipis. Luan selesai membaca beberapa halaman dengan sangat cepat. Namun, bukan saja dia tidak rileks, kerutan dikeningnya menjadi semakin intens. Bagaimana itu? Si cantik yang memandang Luan dan bertanya. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan alkimia Luan. Pil Dewa Air 11 kelas berapa? Apakah ini kelas 9? Mendengar dua kata, kelas 9, keempat gadis lainnya pun ikut kaget. Mau bagaimana lagi? Obat mujarab kelas 9 sangat langka. Bahkan Liu Yi dan Beauty yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan menurut Liu Yi, empat kamar dagang utama kekaisaran Montenegro juga tidak menjual ramuan kelas 9. Ramuan seperti itu hanya ada di legenda. Mendengar kata-kata si cantik yang, Luan menggelengkan kepalanya dengan serius. Kelima gadis itu mengira itu bukan ramuan kelas 9 dan sedikit kecewa. Namun, Luan berkata, buku ini tidak menyebutkan kadarnya. Jika ada kalimat untuk menggambarkan kadar obat mujarab ini, menurut saya itulah kata ini. Setelah mengatakan itu, Luan membuka halaman pertama buku itu dan berkata, tingkat suci. Kelas Sein. Kecantikan yang tercengang. Ekspresi wajahnya jelas berarti dia belum pernah mendengarnya. Namun, Yao sedikit mengernyit di sampingnya. Dia tidak terkejut sama sekali. Luan secara alami memperhatikan ekspresi Yao dan bertanya, kamu tahu? Iya. Melihat Luan dari jauh, dia dengan lembut menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, sejauh yang saya tahu, apa yang disebut tingkat suci, sebenarnya adalah pil yang hanya bisa dimurnikan oleh klan Hachiko. Semua orang kaget mendengarnya, pil yang hanya bisa dimurnikan oleh klan Hachiko. Melihat ekspresi bingung semua orang, Yao melanjutkan, ramuan tingkat suci adalah ramuan ekstrim yang hanya bisa disempurnakan dengan atribut ekstrim. Aku mendengar dari ayahku bahwa ada banyak ramuan tingkat suci sebelum era kuno ke-8. Namun, setelah era kuno ke-8 di era kuno ke-8, hanya ada sedikit obat mujarab tingkat suci, jumlahnya sangat sedikit sehingga menyedihkan. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi saya rasa itu mungkin terkait dengan hilangnya beberapa harta surgawi khusus, atau hilangnya beberapa ras dan kekuatan. Sesuatu yang hilang. Luan mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Hal semacam ini masih terlalu jauh darinya, dan tidak ada gunanya terlalu memikirkannya. Ia berkata, buku ini memang menyatakan bahwa meskipun hanya membutuhkan sebelas bahan, pil ini memerlukan air surgawi klanfu untuk membuatnya. Bahkan jika kekuatanku meningkat, aku tetap tidak akan bisa klanfu. Semua gadis terkejut. Sepertinya Master Lonemun Alliance ini tahu tentang hubungan antara Luan dan Fuyu. Itu sebabnya dia sengaja menyuruh Luan meramu pil ini. Apa efek pil ini? Liu Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Hancurkan susunannya. Luan berkata, buku ini tidak menjelaskannya secara rincin. Buku ini hanya mengatakan bahwa ia dapat menghancurkan susunannya, tetapi bukan susunan yang sebenarnya. Saya pikir ia dapat merusak semacam segel atau kekuatan penekan. Semua gadis kembali terkejut. Menggunakan ramuan untuk mematahkan kekuatan penekan hal ini juga membuat mereka merasa tingkat kultivasi mereka belum cukup tinggi. Luan tidak membuang terlalu banyak waktu untuk pil sebelas dewa air ini. Setelah mengembalikan buku itu ke pohon dewa, dia mengeluarkan buku itu di kotak brokat di sebelah kanan. Dia meletakkan buku itu di depannya dan melihatnya. Seni api suci. Tubuh Luan bergetar. Ekspresi kegembiraan segera muncul di matanya. Jelas sekali bahwa ini adalah seni surgawi dengan atribut api. Dan karena disimpan di pohon dewa, tidak mungkin lebih buruk dari pil sebelas dewa air, bukan? Kelima gadis itu juga sangat terkejut. Mereka menyaksikan Luan membuka buku itu dengan cepat. Mereka berenam melihatnya bersama-sama, tapi mereka semua tercengang. Buku ini, empat halaman pertama robek. Luan mengerutkan kening dan hatinya tenggelam. Tapi dia masih membaca dengan cepat. Dia dengan cepat membaca sekilas buku itu dan kemudian menutupnya. Buku itu memiliki total 20 halaman, namun empat halaman pertama robek. Artinya, hanya tersisa 16 halaman. Dan 16 halaman ini mencatat dua seni surgawi. Kedua seni surgawi tidak menyebutkan nilainya. Yang satu disebut, Fajar, dan yang lainnya disebut, Api Suci Sembilan Alam. Fajar. Dari instruksi budidaya dan penggunaan, Luan menebak bahwa itu seharusnya merupakan seni surgawi ofensif dengan target tunggal. Satu-satunya cara untuk menggambarkan kekuatan seni surgawi ini dalam buku adalah Fajar, Senja. Ini adalah seni surgawi dengan atribut api murni. Itu adalah tipe yang paling diinginkan Luan. Namun, meski ada delapan halaman tentang cara mengolahnya, masih banyak bagian yang sangat kabur. Ini sama sekali bukan ajaran murni. Itu lebih seperti pemahaman dan bimbingan pribadi. Luan perlu mengikuti panduan dan mengalaminya sendiri. Dia perlahan bisa memahaminya. Dapat dikatakan bahwa dia setengah terpelajar dan setengah paham. Namun, Luan bukanlah orang yang malas. Selama seni surgawi ini cukup kuat, dia bersedia mempelajarinya siang dan malam. Adapun seni surgawi kedua dalam buku ini, Api Suci Sembilan Alam, itu adalah jenis seni surgawi yang eksplosif. Seperti yang diketahui semua orang, atribut api adalah atribut yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan seseorang paling banyak di antara delapan atribut. Itu juga memiliki efek yang paling nyata. Namun, Luan selalu berada di alam Dewa Iblis. Kekuatan ledakannya jauh melampaui seni peledak surgawi dengan atribut api, jadi dia belum pernah mempelajarinya. Terlebih lagi, dia memiliki Api Suci Empirean. Mempelajari seni peledak surgawi biasa mungkin menunda budidayanya sendiri. Oleh karena itu, Luan tidak terlalu tertarik dengan Api Suci Sembilan Alam. Namun, fakta bahwa Api Suci Sembilan Alam dan Fajar ada dalam buku yang sama dan disimpan dalam kotak brokat kayu dewa, Luan bersedia membaca dan menghafal isinya jika dia punya waktu. Luan selalu percaya bahwa menguasai seni surgawi bukanlah tentang kuantitas tetapi tentang kualitas dan kekuatan. Oleh karena itu, setelah memperoleh kedua ilmu surgawi tersebut, dia tidak mencari buku lain. Setelah menyimpan buku itu dengan benar, dia berkata kepada Liu Yi, semua ini milikmu. Terserah kamu untuk memutuskan apakah akan menjualnya atau menyimpannya. Liu Yi tercengang. Lalu, dia tersenyum dan berkata, oke. Dia pasti tidak akan sopan dengan apapun yang diberikan Luan padanya. Dalam waktu lama berikutnya, semua orang membantu Liu Yi membuka setiap kotak brokat, mengonfirmasi dan mengkategorikan semuanya. Anggota keluarga diprioritaskan untuk memilih apa yang mereka inginkan, sedangkan sisanya diberikan kepada Liu Yi. Faktanya, tidak ada seorang pun yang menginginkan hal lain. Dengan menggabungkan semua item ini, kamar dagang Al-Qaid pasti bisa menjadi kamar dagang besar. Setelah hari yang sibuk, semua orang makan malam bersama dan berpisah. Sejak pertarungan tadi malam, Luan dan kedua istrinya belum beristirahat. Mereka bertiga perlahan tertidur di tengah malam. Yao tidur sangat nyenyak, tapi Luan masih terbaring di tempat tidur. Faktanya, dia sangat lelah sehingga tidak perlu istirahat. Dia mengeluarkan sebuah buku dari cincinnya dan diam-diam membacanya di bawah sinar bulan. Kenapa kamu tidak tidur? Sebuah suara lembut datang dari sampingnya. Luan sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat kecantikan Yang. Si cantik Yang juga sedang menatapnya. Mata mereka bertemu. Iya, suara Luan sangat lembut. Dia berkata, Mengapa kamu tidak tidur juga? Aku tidak bisa tidur, kata si cantik yang lembut. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke luar rumah. Luan mengerti, dan mereka berdua diam-diam turun dari tempat tidur. Mereka tidak mengganggu Yao yang tertidur lelap, dan pergi keluar. Di bawah sinar bulan yang indah, Luan dan si cantik yang dengan lembut berdiri di atas rumput. Apa masalahnya? Luan bertanya. Mata si cantik yang sedikit ragu-ragu, tapi dia tetap berkata, Saya ingin berbicara dengan Anda tentang Liu Yi. Kakak Yi, Luan terkejut. Dia berkata, Bagaimana dengan dia? Kamu juga tahu bagaimana perasaannya terhadapmu. Si cantik yang sedikit mengernyit. Dia berkata, Dia pergi ke kekaisaran Montenegro untuk berbisnis, bersaing dengan kamar dagang besar, dan berurusan dengan aliansi laut dalam. Ini semua adalah hal yang sangat berbahaya, dan bahayanya pasti tidak kalah dengan kelangsungan hidup Anda di kejauhan laut. Hati Luan mencelos. Dia tidak berbicara dan hanya menatap kecantikan yang dengan tenang. Termasuk perampokan langit kali ini. Anda juga melihatnya. Selama pelelangan, semuanya adalah kamar dagang besar. Hanya kamar dagang Al-Qaid yang merupakan kamar dagang kecil. Si cantik yang berkata, Dan pagi ini, dia memutuskan untuk memimpin kamar dagang Al-Qaid menuju kekaisaran Awan Selatan. Permusuhan karena membunuh putranya bukanlah sesuatu yang akan hilang hanya dengan pergi ke kekaisaran Awan Selatan. Sifat manusia sulit diprediksi. Bagaimana jika presiden kamar dagang Guang Yu menjadi gila dan mengejarnya tanpa mempedulikan konsekuensinya? Luan terkejut. Dia bertanya, Menurutmu aku tidak seharusnya membiarkan dia pergi. Kamu tidak seharusnya melepaskannya, tapi itu tidak ada gunanya. Kata kecantikan Yang. Mengapa? Luan semakin bingung. Karena dia orang yang ambisius. Si cantik yang memandang Luan dan berkata dengan serius, Di keluarga, dialah yang paling dekat denganku. Aku bahkan lebih sering bertemu dengannya daripada Mu'er. Saya sangat mengenalnya. Meskipun wanita lain tidak bisa mendapatkanmu, mereka akan tetap menunggu dengan tenang. Namun, Liu Yi berbeda. Liu Yi akan menciptakan banyak kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Ini juga alasan mengapa dia mendirikan kamar dagang Al-Qaid. Dengan kata lain, Meskipun dia mendengarkanmu dan tidak berbisnis, dia pasti akan memikirkan cara melakukan sesuatu untukmu sehingga dia bisa bertemu denganmu. Si cantik yang berkata, dan hal-hal ini, tanpa kecuali, pasti akan sangat berbahaya. Hati Luan menegang. Dia mengerutkan kening. Memang benar karakter Liu Yi memang seperti ini. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa memerintahkan Liu Yi untuk tidak melakukan apapun, atau mengurung Liu Yi, bukan. Luan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap si cantik yang dan bertanya, kamu punya cara. Hanya ada satu cara, wajah si cantik yang tenang. Dia berkata, artinya, kamu menikah dengannya. 1360. Di bawah sinar bulan, tubuh Luan bergetar saat dia memandang kecantikan yang dengan takjub. Ia bahkan curiga ia salah dengar. Jika Yao Yang mengatakannya, dia tidak akan terkejut, tapi kata-kata si cantik yang benar-benar mengejutkannya. Tapi, Luan mengerutkan kening dan berkata, bukankah ini terlalu aneh? Menikahinya demi keselamatannya. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Si cantik yang berkata, memang benar, jika kamu tidak peduli pada seseorang, tidak perlu melakukan apapun demi keselamatannya. Tapi kamu peduli padanya, dan dia mencintaimu, jadi kenapa tidak? Tapi kamu dan Yao, kata Luan lagi. Yao kecil dan aku sudah membicarakan hal ini sejak lama. Si cantik yang berkata, pandanganku sama dengan sudut pandang Yao. Selama itu adalah anggota keluarga, kami tidak akan keberatan. Di keluarga, Liu Yi telah melakukan yang terbaik untuk Anda. Hubungan setiap orang dimediasi olehnya sedikit demi sedikit. Dari perang kota Danau Ungu hingga perampokan makam, dia telah melakukan terlalu banyak hal untukmu. Dengan itu, si cantik yang memandang Luan dengan serius dan tenang dan berkata, jika ada seseorang di keluarga yang menurutku wajar menikahimu, maka itu adalah Liu Yi. Mendengar kata-kata si cantik yang, Luan sangat terkejut. Tapi dia tidak berkata apa-apa, dan hanya berdiri diam di bawah sinar bulan sambil mengerutkan kening. Yao dan aku tidak keberatan, dan Liu Yi juga tidak akan keberatan. Si cantik yang berkata dengan lembut, kecuali kamu keberatan. Hati Luan bergetar saat dia melihat kecantikan Yang. Si cantik yang diam-diam menatap Luan. Dia tahu mengapa Luan keberatan, tapi dia tidak ingin mengatakannya, dan tidak perlu mengatakannya. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Si cantik yang tidak terus terlibat dalam masalah ini, dan hanya berkata, menurutku Liu Yi saat ini terlalu berbahaya. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya di masa depan, akan terlambat bagi semua orang untuk menyesalinya. Dengan itu, si cantik yang berjalan di depan Luan, dengan lembut memegang lengannya, dan berkata, Ayo kembali. Luan mengangguk, dan kembali ke rumah bersama si cantik yang untuk beristirahat. Tapi malam ini, dia tidak tidur sama sekali, dia juga tidak membaca. Dia sedang memikirkan Liu Yi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Satu bulan kemudian. Selama satu bulan ini, Luan tidak pergi kemana-mana. Dia telah berkultivasi di Pulau Abadi. Setelah memperoleh Breaking Down, Luan dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk mempelajarinya. Namun, isi Breaking Down terlalu misterius. Tidak ada metode budidaya khusus. Yang ada hanyalah perasaan mengaktifkan kekuatan seseorang dan menggunakannya. Luan hanya bisa menjelajahinya sedikit demi sedikit. Namun, persepsi Luan sangat kuat. Itu sangat kuat hingga mengejutkan si cantik yang dan Yao. Luan mampu memahami konsep yang diperlukan untuk menggerakkan api dari kalimat yang tampaknya biasa. Kedua wanita itu tidak bisa tidak mengagumi persepsinya. Namun, meskipun kemampuan pemahaman Luan sangat tinggi, seni surgawi ini masih sangat sulit untuk dikembangkan. Kita harus tahu bahwa Luan hanya membutuhkan satu jam untuk menguasai teknik surga kelas tujuh. Luan bahkan telah mencoba menguasai teknik surga atribut api tingkat delapan dan membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk memahaminya. Namun, dia membutuhkan waktu sebulan penuh untuk menguasai breaking down. Meski belum berakhir, dia sudah bisa melihat awal kesuksesan. Saat ini, Luan sedang duduk di atas batu diri rumputan di bawah air terjun. Dia duduk diam dengan mata tertutup. Lautan kesadarannya dipenuhi dengan simulasi adegan kultivasi. Di tebing, si cantik yang dan Yao berdiri di atas rumput memandangnya. Mereka tidak punya waktu untuk satu bulan ini. Si cantik yang harus mengelola sekte kota ungu dan berkultivasi pada saat yang bersamaan. Yao juga rajin berkultivasi. Namun, karena alasan tertentu, dia tidak bisa menyentuh keunggulan guru surgawi kelas delapan. Dia jelas cukup kuat tetapi masih belum bisa menerobos. Saat ini, Luan tiba-tiba mengerutkan kening dan membuka matanya. Dia melompat ke ketinggian 10 ribu kaki. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menariknya kembali. Tindakan sederhana ini menyebabkan ruang di sekitar Luan bergetar hebat. Kisaran getarannya tidak besar. Jelas sekali bahwa kekuatannya telah ditekan. Setelah itu, Luan meninju. Tinjunya memerah seperti api suci surga ke-9. Saat dia meninju, nyala api merah keluar. Diameter apinya tidak besar. Itu bahkan sangat kecil. Ukurannya persis sama dengan kepalan tangan Luan. Kedua gadis itu berdiri di atas rumput dan menyaksikan pukulan itu. Api merah menembus langit dan terbang langsung kekejauhan. Itu sangat cepat. Kedua gadis itu terkejut. Bukankah kecepatan serangan ini terlalu cepat? Jika harus membandingkan, kecepatan serangan ini sudah sebanding dengan kecepatan tercepat Yao saat dia menggunakan staff sihir abadi. Bahkan mungkin lebih cepat. Kita harus tahu bahwa kekuatan Yao berada di puncak guru surgawi kelas 7. Dia juga memiliki senjata tertinggi seperti staff sihir abadi. Di sisi lain, Luan hanyalah seorang guru surgawi kelas 7 awal. Namun, kedua gadis itu segera menemukan kelainan lain. Tidak hanya kecepatan serangannya yang cukup cepat, tapi jaraknya juga agak terlalu jauh. Serangan itu terbang melintasi jarak 10 ribu kaki. Terlebih lagi, kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Ia terbang 10 ribu kaki lagi. Mata si cantik yang menyipit. Kita harus tahu bahwa guru surgawi kelas 7 yang kuat dapat menggunakan seni surgawi hingga jarak 10 ribu kaki. Selain jangkauan serangan seni surgawi, jangkauan serangan efektif 20 ribu kaki adalah batas absolutnya. Kecuali seseorang memiliki kekuatan luar biasa seperti Yao dan staff sihir abadi, mustahil untuk menembus penghalang 20 ribu kaki. Namun, si cantik yang melihat dengan matanya sendiri bahwa kekuatan pukulan ini melebihi 20 ribu kaki. Terlebih lagi, kekuatan itu masih mampu melukai guru surgawi kelas 7 secara serius dan mengirimnya terbang jauh. Lampu merah menyala dan segera menghilang sepenuhnya. Luan, yang berada di langit, dengan cepat terbang ke arah kedua gadis itu. Namun, saat dia mendarat, kakinya menjadi lunak dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Kedua gadis itu dengan cepat maju untuk mendukungnya. Luan tersenyum pahit dan berkata, seni surgawi ini dapat secara langsung menghilangkan sekitar 30 persen kekuatanku. Aku tidak berani menggunakannya sepenuhnya. Ini bahkan lebih menakutkan daripada sembilan matahari-matahari yang terik. 30 persen. Kedua gadis itu sedikit terkejut. Mereka duduk di bangku batu bersama Luan untuk beristirahat. Luan sedikit terengah-engah. Meskipun ia lemah dan lelah, Fajar ini memungkinkannya untuk berkultivasi dengan sukses. Meskipun dia masih belum terbiasa menggunakannya, dia bisa terbiasa setelah menggunakannya beberapa kali lagi. Panen sebulan budidaya tidak hanya itu. Luan terkejut saat mengetahui bahwa kekuatannya juga meningkat saat dia mengembangkan seni surgawi. Sekarang, dia sudah menyentuh batas tahap pertengahan kelas 7. Dia bahkan merasa bisa berkultivasi hingga pertengahan kelas 7 hari ini. Sudah lima bulan sejak dia menjadi guru surgawi kelas 7. Rencana awal Luan adalah mencapai tahap pertengahan kelas 7 dalam waktu setengah tahun. Sepertinya dia masih bisa mencapainya setengah bulan sebelumnya. Ini membuatnya sangat senang. Bagaimana kabar kakak Yi? Luan bertanya. Untungnya, tidak ada masalah besar. Yao berkata, saya pergi menemui Saudari Yi beberapa kali. Kamar dagang Al-Qaid berkembang sangat cepat. Saya mendengar dari Saudari Yi bahwa Putri Yan Yi banyak membantu. Tiga kamar dagang Al-Qaid besar lainnya tidak berani menghalangi pengembangan kamar dagang Al-Qaid. Kamar dagang telah merekrut banyak talenta. Saya mendengar dari Saudari Yi bahwa bahkan ada guru surgawi kelas 8 yang ingin bergabung dengan kamar dagang Al-Qaid. Guru surgawi kelas 8. Luan terkejut. Dia tidak menyangka daya tarik kamar dagang Al-Qaid sudah mencapai tingkat seperti itu. Bagaimana dengan kamar dagang Guang Yu? Luan bertanya, apakah mereka menemukan masalah dengannya? Tidak. Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, kamar dagang Guang Yu memang dengan cepat mengetahui berita pembukaan kembali kamar dagang Al-Qaid di Kekaisaran Awan Selatan. Mereka juga ingin mengambil tindakan. Mereka bahkan mengirimkan permintaan ke Kekaisaran Awan Selatan. Kekaisaran Awan melalui Kekaisaran Montenegro meminta Kekaisaran Awan Selatan untuk menahan Saudari Yi dan menyerahkannya kepada mereka. Namun, Putri Yan Yi tidak setuju. Sebaliknya, dia memperingatkan Kekaisaran Montenegro untuk tidak mengirim siapapun ke Kekaisaran Awan Selatan. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berbelas kasihan dan bahkan mungkin akan memulai perang. Memulai perang. Luan menarik nafas dalam-dalam. Nada bicara Putri Yan Yi agak terlalu sombong. Apakah perang adalah sesuatu yang bisa dimulai hanya karena dia berkata demikian? Menurut pengetahuan Luan, empat kerajaan besar telah damai setidaknya selama dua ribu tahun. Meskipun ada beberapa konflik kecil, tapi seharusnya tidak sampai menjadi perang bukan? Melihat ekspresi kaget Luan, si cantik yang membuka mulutnya dan berkata, sekarang, konflik antara 15 sekte dan 16 klan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Selama periode waktu ini, struktur kekuasaan sangat rumit. Namun, dasar aliansi itu sama dengan empat kerajaan besar. Dengan kata lain, jika 15 sekte dan 16 klan bertarung, kemungkinan besar empat kerajaan besar akan mengambil langkah pertama dan menguji satu sama lain. Luan terkejut. Meskipun dia telah mendengar dari Yao Yao bahwa sekte tidak terlalu stabil, dia tidak menyangka akan berada pada tahap seperti itu. Perang antar sekte pasti akan menyebabkan kekacauan di dunia. Apakah klan Hachiko tidak akan peduli? Luan bertanya dengan ragu. Klan Hachiko, si cantik yang mencibir dan berkata, mereka semua adalah orang-orang yang tinggi dan perkasa. Mengapa mereka peduli dengan kehidupan dan kematian orang lain? Adapun perang antar sekte, tebakan saya adalah mereka tidak sabar menunggu sekte saling membunuh. Dengan cara ini, mereka akan dapat menghabiskan kekuatan mereka dan tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Petik 2. Luan mengerutkan kening. Meski dia hanya peduli pada orang-orang di keluarganya, gagasan tentang kekacauan di dunia masih terlalu menyedihkan. Benar, KKI berkata ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan suaminya. Yao Yao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, kapan suami bebas? Luan terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, malam ini, saya ingin menerobos sore hari.